Perhatikan tuan muda kaya itu menyelinap keluar rumah untuk mencari ibunya, tanpa diduga. Di tengah jalan, dia hampir menerobos lampu merah. Untungnya, seorang wanita yang lewat menyelamatkannya dengan berani. Namun, setelah melihat wajah anak laki-laki itu dengan jelas, wanita itu secara keliru mengira dia sebagai putranya. Bukankah ibu menyuruhmu untuk menunggu ibu di rumah kenapa kamu lari keluar? Ibu, kamu ibuku. Bocah bau, apakah kamu ketakutan? Aku bukan ibumu, aku ibunya siapa? Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Baby. Berani menculik anakku. Aku ingin melihat siapa sebenarnya pedagang manusia ini. Bagaimana mungkin ibu meninggalkanmu? Aku hanya khawatir kamu akan berada dalam bahaya. Dasar bocah bodoh. Inikah rasanya memiliki seorang ibu rasanya sangat menyenangkan. Ibu, aku mengerti. Iya, anak baik, cepat tidurlah. Seandainya anakku yang lain masih hidup. Mungkin seusia anak ini. Sepertinya aku pernah melihat orang ini di suatu tempat. Anakku di mana? Hah? Pak. Kalau anakmu hilang, kamu harus melapor ke polisi. Kenapa datang ke rumahku? Serahkan anakku. Kalau tidak jangan salahkan aku. Sudah ku bilang. Anakmu tidak ada di sini. Masih mau berdebat sekali lihat juga tahu. Minggir. Pantas saja anakmu kabur dari rumah. Orang yang tidak masuk akal sepertimu. Siapapun pasti ingin pergi. CEO melihat situasi itu dan langsung memerintahkan bawahannya untuk mendobrak pintu. Namun, asisten itu baru saja berbalik dan melihat seorang anak laki-laki yang persis seperti tuan muda kecil berjalan ke arah mereka. Jadi semua orang mengira anak laki-laki itu sebagai putra CEO. Tapi anak laki-laki itu datang ke pintu dan bertanya siapa CEO itu. Dan mengapa dia menghalangi pintu rumahnya. Tanpa diduga. CEO mengira dia berpura-pura. Langsung memarahi anak laki-laki itu. Apakah dia tidak dipukul selama beberapa hari dan kulitnya gatau. Melihat anak laki-laki itu masih ingin melarikan diri. CEO tanpa berkata apa-apa ingin membawanya pergi. Membuat anak laki-laki itu salah paham bahwa dia adalah pedagang manusia. Dia berteriak ke dalam rumah. Meminta tolong ibunya. Namun, ketika dia tiba di rumah CEO. Dia terkejut dengan rumah mewah itu. Dia berpikir. Apakah pedagang manusia sekarang sekaya ini? Awalnya ingin tinggal lama. Tetapi dia khawatir ibunya akan khawatir jika dia mengetahui bahwa dia tidak di rumah. Jadi dia berencana untuk mencari kesempatan untuk menyelinap keluar. Tanpa basah-basi. Anak laki-laki itu melihat sekelilingnya tidak ada orang. Lalu berbalik dan bersiap untuk kabur. Tanpa diduga. Dia baru saja membuka pintu dan belum berjalan beberapa langkah sebelum ditangkap. CEO yang marah mendorong anak laki-laki itu ke sofa dan menanyainya mengapa dia tidak patuh sama sekali. Apa kamu harus dijual ke pegunungan baru bisa menurut. Anak laki-laki itu mendengarnya dan semakin yakin bahwa CEO itu adalah pedagang manusia. Dia mengambil bantal dan bersiap untuk menyerang. CEO awalnya ingin mendidik putranya dengan baik. Tetapi saat dia mengangkat tangannya. Dia tiba-tiba teringat kata-kata wanita itu di siang hari. Kemudian dia memikirkan anak laki-laki malang di depannya. Dia perlahan menurunkan tangan kanannya yang terangkat. Dengan lembut. Dia mengangkat anak laki-laki itu dan berkata bahwa sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu. Jika anak itu tidak sakit-sakitan sejak kecil. Bagaimana mungkin dia melarang anak itu bermain di luar. Kemudian dia bersumpah bahwa selama anak itu sehat. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Sekarang, mari kita sembuh di rumah. Oke, melihat penampilannya. Sepertinya putranya hilang. Sepertinya dia mengira aku sebagai putranya. Kalau begitu, aku harus mencari kesempatan lain untuk melarikan diri. Ibu, cepat makan. Meskipun Xiao Chen sangat suka memasak. Tapi setiap kali hasilnya sulit untuk dijelaskan. Ibu, kenapa ibu tidak makan? Anggap saja demi anak. Apakah kamu masih Xiao Chen? Maaf. Kamu sudah banyak kemajuan. Sayang, beritahu ibu. Apakah kamu biasanya berlatih diam-diam di dapur? Iya. Sayang. Kamu benar-benar sudah dewasa. Hampir ketahuan. Bilang, kepala rumah sakit. Aoyang Lin dan Wang Song Lin sudah sampai di vila pengobatan. Aoyang Lin. Dendam pembunuhan anak. Saatnya untuk dibalas. Dokter dewa macam apa ini? Berani-beraninya menyuruhku menunggu di sini begitu lama. Kata keduaku. Dia adalah tunangan Murong Yu dari ibu kota. Kalau membuatku kesal. Huh. Aku akan menghancurkan seluruh bim siang yuan miliknya. Nada bicaramu besar sekali. Kenapa mata dan alis ini begitu familiar? Tidak. Tidak mungkin. Dia sudah lama meninggal. Ku dengar kau ingin menghancurkan bim siang yuan milikmu. Lalu kenapa? Aku sekarang adalah calon nyonya muda keluarga Wang. Jangankan bim siang yuan kecilmu ini. Bahkan seluruh beceng adalah milik keluarga ku Wang. Jangan bicara omong kosong lagi. Cepat. Panggil dokter dewa apapun itu. Keluar untukku. Lalu. Suruh dia berlutut dan kau tahu 10 kali padaku. Kalau tidak. Aku akan menghancurkan bim siang yuan milikmu. Baiklah. Itu memang ide yang bagus. Kalau begitu berlutut dan kau tahu padaku. Kaki tangan anjing. Berani memukulku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Kakak Song Lin. Kamu. Dokter dewa ini. Kenapa? Apa kau tidak mau dokter dewa membantumu? Kakak Song Lin. Katamu. Kakak Song Lin mu selanjutnya. Akan melakukan apa? Tunanganmu. Membuat marah dokter dewa ding siang. Dokter dewa ding siang sangat marah. Jadi. Tuan Wang. Kau mau bagaimana? Untuk meredakan amarah dokter dewa ding siang. Wanita ini jangan harap bisa menghasutku dan. Hubungan kakak Song Lin. Kakak Song Lin tidak akan. Diam. Kakak Song Lin. Kamu. Tadi sepertinya nonao yang bilang. Mau dokter dewa ding siang berlutut. Bersujud padanya 10 kali. Berlutut. Tidak. Berlutut. Kakak Song Lin. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku tunanganmu. Berlututlah aku. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak bertindak. Tanggung sendiri akibatnya. 3. 2. Berlututlah aku. Tidak. Jika tidak. Aku akan menghajarmu sampai mati. Aku tidak. Aku tidak. Setucat. 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 Pria anjing ini benar-benar tidak tahu malu seperti sebelumnya. Sudah selesai. Sekarang kita bisa bertemu. Orang-orang dari ding siang iwan. Kan? Belum cukup. Bertemu dokter dewa itu ada harganya. Apa maksudnya? 5 juta. Kapan uangnya sampai di rekening? Kapan dokter dewa akan bertemu denganmu? 5 juta ini. Aku yang bayar. Uang di sini. Orang ini sebenarnya siapa? 5 juta langsung diberikan begitu saja. Mommy. Tolong aku. Penculik mau menculikku. Mana dokter dewanya? Dokter dewa ini jangan-jangan penipu. Ya. Kalau tidak. Kenapa tidak berani menunjukkan diri? Kau masih mau ditampar. Kau. Dokter dewa ada di dalam. Kamar paling dalam di lantai 2. Silakan masuk. Kakak Songlin. Kita juga pergi lihat. Dokter dewa ini sebenarnya siapa? Mana dokter dewanya? Mana dokter dewanya? Ku bilang. Mana dokter dewanya? Pau yang iwe. Kau ternyata belum mati. Pau yang iwe. Kau ternyata belum mati. Kenapa? Aku belum mati. Kau merasa sayang. Ya. Kenapa kau ada di sini? Ah. Jangan-jangan. Wanita yang tadi di lantai bawah itu kau. Jangan kira kau sudah jadi murid dokter dewa. Kau bisa naik di atas tu. Jangan-jangan. Kau masih mau mencoba lagi. Wanita itu. Kau. Kau bilang apa? Wang Songlin. Kau benar-benar tidak mau dokter dewa menyelamatkan keluargamu lagi. Ah. Diam. Siapa yang mengizinkanmu bicara dengan kakakmu seperti itu? Bicara seperti itu. Kakak Songlin. Kamu. Demi wanita ini. Kau berani memukulku. Kau. Cukup. Urusan kalian. Selesaikan sendiri. Sekarang adalah waktuku untuk memeriksa pasien. Keluar. Semua hal ada aturannya. Siapa datang duluan? Dia duluan. Kami datang duluan. Kau. Enyah lah. Kau tahu tuan muda keluargaku. Siapa? Dia adalah pewaris keluarga Murong. Menipu siapa? Aku ini Kaisar Langit. Lalu kenapa tidak bisa membayar 5 juta biaya konsultasi? Hubunganku dengan Xiaoyue. Apa bisa diukur dengan uang? Iya. Kan. Xiaoyue. Kapan uangnya terkumpul? Kapan dokter dewa akan turun gunung? Nenya. Baik. Aku akan mengumpulkan uang. Ayo pergi. Maaf. Tuan. Sudah membuang waktu anda. Sekarang kita bisa mulai. Adik kecil. Umurmu berapa tahun? Paman ini punya kekuasaan dan pengaruh. Kalau aku langsung mengaku pada momi. Takutnya akan merepotkan momi. Lebih baik cari kesempatan untuk kabur. Adik kecil. Lima tahun. Lima tahun. Sama seperti Xiaochen. Bentuk telinga. Kok bisa semirip ini dengan Xiaochen? Usia. Alis dan mata. Telinga. Semuanya begitu mirip. Mungkinkah? Alis dan mata. Anu. Maaf. Karena beberapa alasan. Saya tidak nyaman membiarkan orang luar tahu wajah putra saya. Oh. Maaf ya. Wanita sialan ini. Dia berani memperlakukanku seperti ini. Sudahlah. Penyakit ayahku. Masih menunggu dokter dewa. Kita siapkan dulu bayarannya. Siapkan bayaran apa. Hari ini dia mempermainkanku seperti ini. Aku tidak membakar rumahnya. Sudah termasuk aku berbaik hati. Xiao Lin. Jangan bertindak gegabu. Ku dengar. Di laboratorium dokter dewa. Sepertinya ada banyak. Ramuan ajaib. Kita mendingan. Maaf. Saya tidak menemukan apapun pada putra Anda. Ada masalah kesehatan. Tapi Anda tenang saja. Saya akan menyerahkan laporan ini ke Ding Siang Iwan. Kalau ada kabar. Saya akan segera menghubungi Anda. Tidak bisa. Saya susah payah baru bisa bertemu Momi. Tidak bisa pergi begitu saja. Bukankah ini penayang? Saya berikan padanya. Mungkinkah? Tunggu sebentar. Tunggu. Bagus sekali. Momi akhirnya sadar. Ada lagi yang bisa dibantu. Halo, sayang. Momi. Aku sudah menyiapkan makan siang untukmu. Kapan kamu pulang? Momi selesai kerja akan pulang. Kamu harus jadi anak baik ya. Jangan lari-lari. Dengar tidak? Iya. Sepertinya aku terlalu terburu-buru keluar rumah hari ini. Tidak sengaja membawa pena si Ao Chen keluar. Tidak apa-apa. Kalian boleh pergi. Momi. Pulang. Kakak. Ouyang Lin dan Wang Song Lin menerobos masuk ke laboratorium. Mengambil yang sebelumnya kita. Belum hancurkan. Metode aku puntur. Dibawa pergi. Mereka berdua benar-benar anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Lalu kita. Jangan terburu-buru. Aku akan menemui mereka sebentar. Kakak Song Lin. Sekarang aku sudah mempelajari metode aku puntur taiyin. Dengan begitu. Kita tidak perlu memohon pada gadis kecil yang manis itu lagi. Besok. Aku akan pergi ke rumahmu bersamamu untuk menyelamatkan ayahmu. Bagaimana menurutmu? Aduh sayang. Kau sungguh pintar. Menjijikan. Aku malu. Kalau begitu biar aku lihat. Seberapa malumu? Sudah pulang. Kenapa kamu ada di sini? Gadis kecil yang manis ini. Cepat keluar untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Lepaskan. Kakak Song Lin. Sekarang kamu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dokter dewa manapun. Jadi kamu sama sekali tidak perlu takut padanya. Benarkah? Ku dengar paman wang menderita penyakit langka. Selain metode aku puntur taiyin milik dokter dewa ding siang. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Atau kamu bisa metode aku puntur taiyin. Aku. Tentu saja. Wow. Boleh saja. Kalau begitu kita bertarung. Kalau kamu menyembuhkan paman wang. Mulai sekarang aku akan meninggalkan beceng. Dendam di antara kita dianggap selesai. Kalau menurut perkataanmu. Bukankah itu terlalu mudah untukmu? Kalau aku menyembuhkan paman wang. Aku akan membuatmu keluar dari beceng. Atau keluar dari beceng dalam keadaan telanjang. Baiklah. Kalau kamu kalah. Aku mau kau tiarap di tanah. Merangkak mengelilingi beceng satu putaran. Dan berteriak keras aku siausan. Kau bilang apa? Baiklah. Bertaruh ya bertaruh. Kalau begitu bagus. Semoga beruntung. Siaolin. Ayahku ku serahkan padamu. Asal kamu bisa menyembuhkan ayahku. Aku pasti akan menikahimu dengan delapan tandu besar. Tenang saja. Kakak Songlin. Aku pasti akan membangunkan paman wang. Kalau begitu aku pergi menyelamatkan paman wang. Momi. Kok dia juga ada di sini. Kok dia. Kepala Pelayan. Anda yakin dokter dewa akan datang hari ini? Lihat gaya keluarga wang yang heboh itu. Pasti benar. Kok dibuang. Metode aku puntur ini terlalu radikal. Kalau tidak digunakan dengan benar bisa menyebabkan gangguan saraf. Lebih baik dihancurkan saja. Aku mau lihat. Dia mau bagaimana menggunakan metode aku puntur ini. Menyelamatkan orang. Cuma trik kecil. Jauh berbeda dengan momi. Baby. Biasanya kamu kan tidak suka memanggil Ouyang Yu momi. Kok kali ini memanggilnya lagi? Dia wanita jahat. Aku tidak mau memanggilnya momi. Dia baru momiku. Bebe. Dia bukan momimu. Jangan sembarangan memanggil. Patu Abau. Dia adalah ibuku. Kau panggil aku apa? Ayah. Ayo kita bertaruh. Taruhan apa? Kita bertaruh hanya momi yang bisa menyelamatkan orang tua itu. Jika aku menang. Kau tidak boleh mengaturku lagi. Boleh. Lalu jika kau kalah. Kau harus memasak untukku. Masak. Tapi aku tidak bisa masak. Ya sudah. Masak saja. Lagian kalau sakit perut. Yang pergi ke rumah sakit juga bukan aku. Tidak masalah. Kita kaitkan jari dan cap jempol. Sudah bangun. Ayah. Bagaimana keadaanmu? Aku. Ada apa ini? Siaolin. Siaolin yang menyelamatkanmu. Ajaib sekali. Tuan Wang koma selama sebulan. Selama itu banyak dokter yang memeriksanya. Tuan Wang tidak juga bangun. Tidak disangka. Nona Ouyang masih muda tapi sangat hebat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Ouyang Yui. Karena sekarang Paman Wang sudah bangun. Kau juga harus lari telanjang dibecengkan. Semuanya. Kakakku sebelumnya memaksaku bertaruh. Bertaruh apakah aku bisa membangunkan Paman Wang? Jika aku menang. Dia harus lari telanjang dibeceng. Kak. Sampai saat ini. Kau juga harus menepati janjimu. Kenapa? Bertaruh harus menerima kekalahan. Kau tidak mau mengaku kalahkan. Jadi orang harus punya kredibilitas. Buka. Cepat buka. Buka. Cepat buka. Adikku tersayang. Kenapa kau terburu-buru? Kau yakin kau sudah menyembuhkan Paman Wang? Lihat. Paman Wang sekarang bukankah sudah? Baik-baik saja. Iya kan? Paman Wang. Aya. Xiao Lin. Paman Wang. Paman Wang. Tidak benar. Aku memang menggunakan metode aku puntur itu. Kenapa dia tidak bangun? Karena ini kau curi. Kau bicara omong kosong. Ini adalah metode aku puntur yang kami singkirkan. Itu akan membuat orang gangguan saraf. Dan juga bisa menyebabkan orang meninggal mendadak. Sekarang aku akan menunjukkan padamu. Apa yang disebut metode aku puntur tayin yang sesungguhnya. Kau. Bagaimana mungkin? Dia ternyata benar-benar bisa metode aku puntur tayin. Tidak disangka. Tekniknya ternyata begitu hebat. Itu. Selesai. Aya. Kenapa tidak ada reaksi? Aya. Muntah darah. Tuan Wang muntah darah. Jangan-jangan dibunuh oleh wanita ini. Kakak Song Lin. Wanita inilah yang membunuh ayahmu. Cepat-cepat cari orang tangkap dia. Kau adalah dokter gadungan yang membunuh ayahku. Aku mau kau membayarnya dengan nyawamu. Sekarang dia akan hidup sehat walafiat. Orang-orang. Tangkap dia untukku. Dia sudah muntah darah sampai seperti itu. Kau adalah iblis pembunuh berdarah dingin. Oh Yang Lin. Kau dasar apa mengira aku yang membunuh Paman Wang? Tadi beberapa jarummu itu. Tapi malah memutuskan meridian jantungnya. Diak. Sampai saat ini kau masih berani berkelir. Orang-orang. Cepat bawa wanita ini keluar. Berani menyentuh penyelamat hidupku. Orang-orang. Cepat bawa wanita ini pergi. Berani kau sentuh penyelamat hidupku. Ayah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah bilang aku akan menunjukkan padamu. Apa itu metode aku puntur tayin yang sebenarnya? Bagaimana kau bisa tahu metode aku puntur tayin yang sebenarnya? Jangan-jangan kau penipu ya? Siapa tahu kau menggunakan sihir apa? Kau sedang apa? Kau sedang apa? Aku. Aku cuma takut kemampuan medisnya tidak hebat. Ingin membantu paman uang memperkuat sedikit? Aku baik-baik saja. Tidak perlu. Kalau begitu. Jika paman uang baik-baik saja. Aku pergi dulu ya. Lain kali aku kunjungi lagi. Mau pergi. Kau. Ouyanglin bersedia menerima kekalahan taruhannya. Tapi kau sendiri yang bilang. Aku. Minggir. Ouyanglin. Sudah bertahun-tahun. Kau masih saja pakai jurus ini. Jika kau begitu suka melukai orang dengan jarum. Maka aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya terluka oleh jarum. Kau. Aku beritahu kau. Kakakku pulang tidak akan melepaskanmu. Kakakmu. Kau pikir aku akan melepaskannya. Kau tenang saja. Kalian berdua tidak akan ku lepaskan satupun. Kau. Ah. Wajahku. Ouyangli we. Tunggu saja kau. Huh. Kan sudah ku bilang momiku yang terbaik di dunia. Kalau begitu perjanjian kita berlaku ya. Aku pergi main ya. Aku pulang minum obat dulu. Dua hari ini suhu turun. Dua hari lagi baru keluar. Pak Tua Bau. Kau tidak menepati janji. Huh. Selidiki Ouyangli we. Tuan muda. Anda curiga nona Ouyangli we. Bukan. Ibu kandung tuan muda kecil. Tapi saat itu dia membawa anak itu datang. Sudah melakukan tes DNA. Dan dia juga membawa giyok anda. Disuruh selidiki ya selidiki saja. Banyak omong. Baik. Tuan muda. Apakah dia? Bagaimana nyonya? Nyonya Murong. Kalau dihitung nona Ouyang. Datang ke keluarga Murong sudah 5 tahun. Bukankah kabar baik akan segera datang? Menurutku. Nona Ouyang ahli medisnya hebat. Orangnya cantik dan baik hati. Lebih baik dinikahi lebih cepat. Kau bilang apa? Aku mengerti. Tidak boleh. Tidak bisa membiarkan gadis manis ini terus tinggal di beceng. Murong you sekarang entah pergi kemana. Jika dia tahu Ouyangli we adalah wanita malam itu. Nyonya. Aku ada urusan. Keluar sebentar. Pergilah. Bantu aku. Setelah semuanya beres. Aku akan membantumu masuk ke air. Momi, mau keluar. Momi ada pesta. Kamu harus baik-baik di rumah ya. Momi, bolehkah Xiao Chen ikut? Xiao Chen ingin selalu bersama Momi. Kenapa Xiao Chen tiba-tiba jadi lengket dengan Momi? Sebelumnya diding Xiangliwan. Xiao Chen tidak mau menempel pada Momi seharian. Aku. Baiklah. Kalau begitu Momi akan membawa Xiao Chen ikut. Hebat. Ayo. Cium sekali. Satu. Bocah ini. Kau masih malu. Tapi. Dia akhir-akhir ini memang banyak berubah. Makan jeruk yuk. Tidak mau. Masih marah ya. Ayah juga demi kebaikanmu. Hari ini ayah ajak kamu main keluar ya. Mau tidak? Tidak mau. Ya sudah. Bintang kamu pesta hari ini. Tapi itu tante yang kamu suka lho. Ya sudah kalau tidak mau. Pergi. Kita pergi sekarang. Kenapa bebe begitu suka wanita itu? Nyonya Ouyang. Anda sungguh beruntung ya. Putri sulung ahli medisnya hebat. Putri bungsu berprestasi. Tidak tidak. Seingatku Songlin keluarga ku dan Xiao Yue punya perjanjian pernikahan. Kali ini Xiao Yue menyelamatkanku. Bagaimana kalau sekalian hari ini mengumumkan pernikahan ini? Dua kebahagiaan datang bersamaan. Bagaimana? Bukan-bukan. Paman Wang. Anda koma selama 5 tahun. Mungkin tidak tahu situasi saat itu. Sekarang aku. Ayah. Aku rasa aku bisa. Tidak perlu. Aku dan Wang Songlin sudah putus. Pacarnya sekarang adalah Ouyang Lin. Benarkan. Kakak Wang. Ada beberapa hal yang belum kau ketahui. Xiao Yue. Kami berdua hanya berteman. Kalian sudah tidur dan berciuman. Itu juga cuma teman. Kau ini. Bicaramu kau kasar sekali. Mereka bersama. Kau tidak merasa tidak enak didengar. Kenapa? Aku bilang begini saja sudah merasa tidak enak didengar. Iya juga ya. Dulu kau juga mengandalkan cara seperti itu. Untuk naik keranjang ayahku. Benar-benar. Seperti ibu. Seperti anak perempuan. Kau. Yang awalnya punya perjanjian pernikahan dengan Wang Songlin adalah Ouyang Yue. Ouyang Lin sebagai adik ipar. Malah main serong dengan kakak ipar. Sungguh bukan orang baik. Orang sehebat Ouyang Yue. Wang Songlin benar-benar buta. Bagaimana bisa menyukai wanita seperti Ouyang Lin? Jangan terburu-buru. Nanti kakakmu akan membalaskan dendammu. Pulang baru aku urus kau. Ayah. Semuanya. Pesta hari ini. Aku adakan secara khusus untuk berterima kasih pada nona Ouyang Yue. Atas jasa menyelamatkan nyawa. Berterima kasih pada penipu. Kurasa otak keluarga Wang kalian kemasukan air. Bukankah ini Master Bu? Ku dengar dia jenius medis. Hampir saja masuk ding siang iwan. Tahun ini penerimaan R. Dia adalah kandidat populer. Seharusnya sekarang dia sedang mempersiapkan ujian kan. Kenapa datang ke sini? Master Bu. R. Belum pernah dengar. Benar-benar gadis kecil berambut kuning. Malah tidak kenal aku. Dengarkan aku baik-baik. Akulah dokter nomor satu Beceng. Gui. Jadi. Jadi. Hari ini. Jangan harap kau bisa menipu di depanku. Aku sarankan kau jujur saja. Kalau tidak. Aku akan membuatmu jadi. Tikus gad yang semua orang di Beceng ingin pukul. Oh. Aku menipu apa? Katakan. Kau bilang kau yang menggunakan metode aku puntur taiyin untuk menyelamatkan Tuan Wang. Memangnya kenapa kalau iya? Om om kosong. Semuanya. Metode aku puntur taiyin hanya diketahui oleh kepala ding siang iwan. Dan hanya diajarkan kepada murid inti. Hanya kau. Kau pantas. Tepat sekali. Kau hanyalah. Pelayan di ding siang iwan. Siapa yang tahu metode aku punturmu asli atau palsu? Tidak tahu juga. Kau menggunakan sihir apa untuk menyelamatkan Tuan Wang. Benar juga. Paman Wang. Anda harus memperhatikan kesehatan Anda. Aku tidak merasa ada yang salah dengan tubuhku. Itu karena belum waktunya. Tuan Wang. Jika Anda tidak ingin terkena karma. Maka cepat usir penipu ini. Aduh. Paman Wang. Dia itu penipu. Cepat usir dia. Lagi pula master ada di sini. Tidak perlu takut kesehatan Anda bermasalah. Kau dasar apa mengira? Aku bukan murid inti ding siang iwan. Luh. Bahkan orang dengan status terhormat sepertiku tidak bisa masuk ding siang iwan. Apalagi kau. Gadis kecil berambut kuning. Bagaimana kalau aku memang iya? Jika kau. Aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Seumur hidup mematuhi perintahmu. Anak baik. Panggil ayah. Luh. Mengandalkan rencana yang tidak diketahui keasliannya. Kau berani bilang kau murid inti. Oh yang yue. Jangan-jangan kau. Menganggap kita semua bodoh. Xiao yue. Sekarang kau akui kesalahanmu. Aku masih bisa melindungimu. Tapi jika kau terus bersih keras. Maka jangan salahkan aku jika tidak memberimu muka. Kau pantas. Kau. Master bu. Kenapa diam. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Lencana ini. Hanya dimiliki oleh dokter inti Bing Siang Iwan. Dan untuk menjadi dokter inti. Harus mendapatkan sertifikat kualifikasi level 8 ke atas. Dokter level 8 ke atas di seluruh dunia. Jika digabungkan jumlahnya kurang dari 10 orang. Kau masih muda. Bagaimana bisa punya. Aku tidak percaya. Benda ini pasti palsu. Tidak percaya. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik apa yang tertulis di sana. Bukankah itu cuma keperusak. Orang-orang. Buang dia keluar. Ayah. Guyi. Ngapain. Bangun. Kau sudah mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Tuan Wang. Tadi aku salah. Dia asli. Bukan palsu. Guyi. Kau sakit jiwa ya. Kau didatangkan oleh kakakku. Kau percaya tidak kalau aku akan menyuruh kakakku menghabisimu. Kakakmu itu apa? Pantas dibandingkan dengan murid inti Ding Siang Iwan. Ding Siang Iwan adalah akademi kedokteran terkemuka di dunia. Orang yang disukai oleh kepala. Pasti akan mencapai kesuksesan besar di masa depan. Bahkan R yang terkenal. Hanya bisa berada di urutan kedua. Kau bangun. Ayah. Aku ingin tahu. Siapa kakek guruku. Kakek guru. Kau ayahku. Bukankah gurumu adalah kakek guruku. Guruku adalah dokter dewa Ding Siang yang baru-baru ini muncul di dunia. Di Beceng. Adalah murid pribadi kepala Ding Siang Iwan. Jadi begitu. Pantas saja ayah masih muda tapi kemampuan medisnya sudah sangat tinggi. Gui. Kau bangun. Nenya. Tidak lihat ayahku berdiri di sini. Kau. Penghasut. Hubungan antara aku dan ayahku. Cepat pergi jauh dariku. Tuan Wang. Masa anda masih menolerir orang yang membuat masalah seperti ini tinggal di sini. Lepaskan aku. Kalian tahu kakaku siapa. Berani memperlakukan aku seperti ini. Orang bodoh ini. Cepat atau lambat aku akan menghabisinya. Oh yang iwe. Tunggu saja kau. Lepaskan anakku. Momi hebat. Eh. Orang itu. Ayah. Siaoyue. Benarkah? Eh ayah. Ayah pergi mencari ibu ya. Jangan-jangan ayah mau balas dendam ke ibu. Ibu. Akhirnya aku menemukanmu. Aku kangen banget sama ibu. Dasar bocah bau. Kau cepat banget kangen ibu ya. Kita kan baru pisah sebentar. Kamu lagi manja ya. Ibu ngomong apa sih. Kau aku gak ngerti ya. Jangan-jangan ibu marah terus gak mau aku lagi. Ibu. Aku salah. Aku janji gak bakal lari-lari lagi. Gak bakal ninggalin ibu lagi. Gak bakal. Anak ini ngomong apa sih. Kau aku gak ngerti ya. Waktu dia keluar. Bukan pakai masker warna ini. Gawat. Ayah nemuin ibu. Gak boleh. Aku harus lindungin ibu. Ayah. Baby. Kok kamu disini. Kamu bukan. Ayah. Jantungku sakit banget. Sini. Pintar. Minum obat dulu ya. Ibu. Aku lapar. Kita pulang yuk. Iya. Oke. Kita pulang yuk. Pahit banget. Pahit banget. Demi ibu. Aku akan berjuang. Gimana? Udah mendingan belum? Ayah. Aku udah mendingan. Kita pulang yuk. Tuan muda baik-baik saja. Terima kasih. Kau masker anak ini warnanya abu-abu. Seingetku waktu keluar tadi pakainya warna hijau. Ayah. Ayah lagi marah ya. Aku beneran suka sama kakak cantik itu. Baby janji gak bakal lari-lari lagi. Ayah jangan marah lagi ya. Kau anak ini mulai takut lagi sama aku. Ayah gak marah. Ayah cuma khawatir sama kesehatan. Nanti kalau kamu udah sehat. Ayah ajak kamu main ke taman hiburan ya. Makasih ayah. Kalau biasanya. Ayah udah gak membolehin aku keluar main. Kok kali ini ayah gampang diajak bicara. Ayo. Cepet tidur. Tuan muda. Hal yang anda minta kami selidiki sudah ada hasilnya. Ouyang Iwe memang pernah hamil 6 tahun yang lalu. Tuan muda. Ouyang Iwe hamil 6 tahun yang lalu. Tapi hilang saat melahirkan. Kalau dihitung waktunya sama persis dengan waktu kehamilan nona Ouyang Iwe. Tapi kami belum bisa memastikan apakan Ouyang Iwe punya tanda lahir atau tidak. Gak perlu diselidiki lagi. Aku akan lihat sendiri. Ibu, hari ini makan apa? Sayang, hari ini gak masak ya? Ah, aku yang masak. Hem. Murongyu, dia datang untuk apa? Sayang, kamu kembali ke kamar dan pesan makanan online dulu ya? Ibu urus sesuatu dulu ya? Pengculik manusia. Dia datang. Oke, ibu. Bocah ini kok larinya cepat banget. Ada apa? Ngapain? Kamu lepas sendiri atau aku bantu? Kamu sakit ya? Kamu ngomong hal menakutkan gitu tengah malam. Aku gak ada waktu dengerin kamu ngomong kayak gini. Aku bilang sekali lagi. Aku yang suruh mereka bantu kamu atau kamu sendiri yang ngelakuin. Tuhanmu, keluar sana. Tutup pintunya. Kamu lumayan liar ya? Lepasin. Aku cuma mau mastiin satu hal. Enam tahun lalu, kamu pernah punya laki-laki gak? Dan pernah punya anak. Enam tahun lalu, kamu pernah punya laki-laki gak? Dan pernah punya anak. Dia berani-beraninya selidiki aku. Jangan-jangan dia satu komplotan sama Ouyang Lin dan mereka. Kamu mau tahu hal-hal ini perlu apa bikin kayak gini? Aku lepas sendiri. Atau kamu lebih suka maksa? Keluar sana. Kalau gak, seumur hidup kamu gak bakal jadi manusia. Ouyang Yui. Aku gak bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma mau tahu apa kamu beneran. Kamu punya waktu 30 menit lagi. Kalau dalam 30 menit gak ada dokter yang ngobatin kamu. Seumur hidup kamu gak bakal jadi manusia. Kamu yakin mau buang-buang waktu sama aku di sini. Kamu lepasin aku. Kamu punya waktu 29 menit lagi. Ayo, maafin aku udah bikin masalah buat ibu. Kalau aja aku gak keluar main. Pengculik itu gak bakal datang. Pengculik apa? Dia udah pernah nyari kamu sebelumnya. Iya. Jangan-jangan tadi sore dia mau bawa si Yao Chen pas lagi rame. Sampah. Jangan sampai ketemu lagi sama gue. Sudah selesai. Tuan muda. Tuan muda. Ouyang Yui gak tahu diuntung kayak gitu. Perlu gak aku cari orang buat ngurusin dia? Gak perlu. Lumah sakit ding siang gak bisa nemuin penyakit baby. Penyakitnya harus dicari cara lain. Besok kamu anterin dia pulang duluan. Kalau anda. Aku mau tinggal di sini buat selidiki apa dia beneran wanita itu atau bukan. Baik. Ayah pergi nyari ibu. Berarti ibu dalam bahaya dong. Gak boleh. Aku harus kasih tahu ibu. Jangan lari-lari. Menurut sama paman pengurus rumah. Ayah selesai urusan nanti balik nemenin kamu. Dengar ya. Gimana nih? Gimana nih? Bentar lagi harus pulang. Ayo pergi. Ayah. Aku mau ke toilet. Pergi sana. Cek Tuan Muda Kecil kok belum selesai. Baik. Tuan Muda Kecil mana? Tuan Muda Kecil hilang. Ngapain masih bengong? Cepetan cari. Baik. Balik. Ke rumah Ouyang Niwe. Kamu siapa? Kok mirip banget sama aku. Jangan-jangan di dunia ini ada dua bebe. Si Ao Chen. Si Ao Chen. Si Ao Chen. Kok kamu disini? Kamu tadi kemana aja? Ibu, kayaknya ada orang datang Ibu cepetan lihat Anakku mana? Anak apa? Nggak pernah lihat Kamu minggir Aku cari sendiri Tunggu dulu Kalau dia beneran orangnya Ouyang Lin Aku nggak boleh biarin dia tahu kalau Xiao Chen masih hidup Aku tahu anakmu di mana Ikut aku Ayo pergi nggak? Apa kamu ternyata anaknya penculik itu? Dia bukan penculik Dia ayahku Dia mau nangkep aku pulang Aku nggak mau pulang makanya kabur Pantesan dia nangkep aku Ternyata dia ayahmu Terakhir kali aku pulang Ayah nggak hukum aku Ternyata kita udah ketuker Pantesan ibu abis itu nyuruh aku masak terus Eh iya Kamu nyari ibu aku buat apa? Aduh, aku lupa Aku datang buat kasih tahu ibu Kasih tahu Ayah bilang mau bawa aku pergi terus selidiki ibu Aku nggak mau pulang Apalagi kalau ayah nyakitin ibu Makanya mau kasih tahu ibu soal ini Itu ibu aku Bukan ibu kamu Maaf Aku dari kecil nggak punya ibu Tante ini baik banget sama aku Makanya aku mau dia jadi ibu aku Kamu kasihan banget ya Gini aja Tadi kan kamu bilang ayahmu mau selidiki ibu Gimana kalau kita berdua kerjasama lindungin ibu Lindungin gimana Bebe Kita tukeran identitas lagi yuk Anaknya mana? Disini nggak ada Pergi ke tempat lain aja Nggak ketemu Anakku sebenarnya dimana sih? Anakmu kan bukan aku yang hilangin Mana aku tahu dimana? Oh yang ibu Kamu mau aku? Tuan muda Tuan muda kecil sudah kembali Jaga dia baik-baik Aku segera kembali Karena anakmu udah ketemu Kamu harus minta maaf sama aku Minta maaf sama kamu boleh Tapi kamu harus bantu aku satu hal Tuan muda Kamu yang gangguin aku duluan Masih mau minta tolong sama aku Permisi Aku nggak bisa nemenin Ngapain? Kamu lepasin aku Ini bukan urusanmu Lepasin aku Tuan muda Tuan muda kecil udah balik Ada di dalam Bocah bau Kamu lari kemana aja Dasar orang jahat Jangan berani-beraninya Kamu menggertak ibuku Kapan aku menggertak ibumu? Kamu bicara tentang wanita itu Ayah tidak menggertaknya Ayah bahkan membawanya kembali Untuk bertemu denganmu Lihat Ah, itu ibu Aku tidak bisa membiarkan ibu melihatku Kalau tidak Aku tidak akan bisa melindungi ibu Itu anakmu Kenapa dia berlari begitu cepat? Mungkin dia sedikit malu Menurutku dia tidak malu Melainkan takut Pasti karena kamu biasanya terlalu ketat padanya Makanya dia jadi takut orang Urusan keluarga ku bukan urusanmu Aku juga tidak mau ikut campur Kamu yang menyeretku ke sini Sudahlah Sekarang anak itu sudah ditemukan dengan selamat Kamu harus meminta maaf padaku 10 juta yuan sebagai kompensasi Cukup Cuma 10 juta Permintaan maaf Tuan Murong terlalu pelit Nona 10 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil Kalau begitu Berapa yang kamu inginkan sebutkan harganya? 100 juta Nona Ouyang Selera makanmu besar sekali Kekayaan yang melimpah ini tidak boleh disiasiakan Terima kasih atas kemurahan hati Anda Tuan Muda Wanita ini telah berani menyinggung Anda Anda membiarkannya pergi begitu saja Lupakan saja Dia juga benar Aku memang terlalu keras pada baby Wanita ini masih memiliki banyak rahasia yang belum terungkap Cari tempat tinggal di dekat rumahnya Biarkan aku mengawasinya setiap saat Jangan biarkan dia kabur lagi Ibu 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 Aku baru saja bermimpi ibu tidak menginginkanku lagi Anak bodoh Bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Ibu Apa aku anak tunggal? Kenapa kamu bertanya begitu? Aku bermimpi tentang saudara laki-laki yang persis sepertiku Anak bodoh Itu hanya mimpi Baiklah Hari sudah malam Ayo kita masuk dan tidur Apa katamu? Master Bu gagal Baiklah Aku mengerti Ngapain lagi? Benar-benar sekelompok sampah Masalah sekecil ini saja tidak bisa diselesaikan Masih harus aku yang turun tangan sendiri Tapi sebelum pergi Aku harus tahu di mana dia berada Kakak Yu Ada apa? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu Aku merindukanmu Kamu sedang bekerja di mana bagaimana kalau aku pergi menemanimu? Tidak perlu Halo Halo Tuhan muda Aku telah menemukan catatan pendaftaran suite presiden 6 tahun lalu Di sana memang muncul nama Ouyang Yue Ouyang Yue Benar-benar dia Kamu Kamu berdiri di belakang orang di malam hari Mau menakuti siapa? 6 tahun yang lalu Apa kamu pernah ke suite presiden Werner? Dan punya anak Kenapa pria ini tahu tentang suite presiden Werner? Dia benar-benar orangnya Ouyang Lin Tidak tahu Belum pernah dengar Tidak mengakui Aku sekarang akan membantumu mengingat apa yang terjadi malam itu Kamu kambuh lagi Main trik ini lagi Ya Kenapa mau kabur lagi? Aku salah Oke Bukankah kamu ingin melihat? Ayo Kuberi kamu lihat Dasar mesum Jika lain kali aku bertemu denganmu Aku pasti akan membuatmu tidak punya keturunan Mesum gila Pria ini terus mencoba membuka pakaian ku Jangan-jangan dia mau Ibu Ada apa? Ibu bertemu orang sial Cencen kita tetap yang paling imut Ibu Apa itu? Aku curiga ibu benar-benar ibu kandungku Apa? Sebelumnya aku pernah dengar ayah bilang Ibu kandungku punya tanda lahir di tulang selangkanya Tadi malam aku melihat tanda lahir itu di tubuh ibu Ah, ibuku adalah ibumu Jadi ayahmu bukankah ayahku juga? Lalu bukankah kita saudara? Tapi ayah terlalu bodoh Dia sampai sekarang belum mengenali ibu Dan masih menggertak ibu Jangan takut Aku punya cara untuk membantu ayah mengenali ibu Operasi kakak bantu ayah dimulai Bebe Waktunya minum obat Aku tidak mau Aku mau cari ibu Ngurong Bebe Kenapa pintunya tidak tertutup? Bebe Bebe Dasar mesum Keluar dari sini Jangan salah paham Aku datang untuk mencari anakku Alasan ini sudah kamu gunakan terakhir kali Kamu-kamu mesum Kamu sengaja mencari alasan Tunggu Xiao Chen masih di rumah Sama sekali tidak boleh membiarkan dia menemukan Xiao Chen Xiao Chen Kamu benar-benar pintar Bisa-bisanya mengikirkan ide sebagus ini Asalkan ayah melihat tanda lahir di tubuh ibu Dia akan langsung mengenali ibu Keluarga kita bisa berkumpul lagi Ini semua hal kecil Mulai sekarang kita adalah saudara Pakai dulu bajumu baru bicara Kamu orang mesum sialan Sebelumnya masih melepas bajuku Sekarang kamu masih berani mengintipku Orang mesum sialan Tenang saja Aku akan melindungimu MMMMM Xiao Chen Sepertinya kita mengacaukannya HEM Kenapa? Kamu mau membatalkan pertunangan dengan Ouyang Lin Ayah Ouyang Lin itu idiot Reputasinya di Beijing sudah buruk Jika aku menikahinya Maka reputasi keluarga kita tidak akan bau juga Kita akan ditertawakan oleh keluarga lain Lebih baik ganti dengan Ouyang Yiwei Ouyang Yiwei Ouyang Yiwei adalah murid Ling Siang Sengi Dia lebih berharga untuk dimanfaatkan daripada Ouyang Lin Bukankah dia sudah menolakmu? Dia itu Dia hanya bermain tarik ulur Dulu dia sangat mencintaiku Aku hanya perlu sedikit memujuknya Dia akan jatuh cinta padaku lagi Ayah tenang saja Di pesta ulang tahun kali ini Aku akan membuatnya menangis dan berteriak Ingin menikah denganku Mulong Yu Dasar mesum sialan Nona Ouyang Ini adalah sesuatu yang diberikan tuan muda kami untukmu Undangan dari keluarga Wang Apa yang Wang Song Lin lakukan? Undangan dari keluarga Wang Aku harus memberitahu Chen Chen tentang ini Orang gila Memukulku dengan sapu Wanita gila ini Tuan muda tan Kenapa kamu kembali begitu cepat? Tuan muda kecil di mana? Aku pergi keseberang untuk mencari bebe Tidak sengaja melihatnya sedang mandi Dikira orang mesum lalu diusir keluar Ah Kamu melihatnya mandi? Tidak Itu semua salah paham Sebenarnya Tindakanmu ini memang agak mesum Tapi tuan muda Saat kamu melihat Nona Ouyang mandi Apakah kamu melihat tanda lahir di tubuhnya? Lupa Tuan muda Aku rasa wanita itu terlalu galak Lebih baik kamu menyerah saja Aku takut kalau begini terus Tubuhmu tidak akan tahan Tidak bisa Aku harus mencari tahu Apakah dia benar-benar wanita itu atau bukan? Kenapa ayah belum melihat tanda lahir di tubuh ibu? Ayah benar-benar terlalu bodoh Sepertinya untuk membuat mereka saling mengenali Kita harus mengandalkan aku dan bebe Ayah Bocah bau Kamu masih tahu jalan pulang Kamu lari ke seberang untuk apa? Ayah Aku dengar bibi cantik itu ada di seberang Jadi aku ingin melihatnya Ayah Kita jangan bicarakan ini lagi Aku dengar keluarga Wang akan mengadakan pesta ulang tahun Ayah ajak aku pergi ya Bebe sebelumnya tidak pernah merajuk padaku Kali ini kenapa? Pesta ulang tahun seperti itu apa bagusnya ditonton? Kalau kamu mau Ayah akan mengadakan pesta yang lebih megah untukmu Tapi aku ingin pergi Ayo pergi Ayo pergi Bebe jarang merajuk Sepertinya dia benar-benar ingin pergi Ya sudahlah Boleh Nanti kamu harus tetap dekat denganku Jangan lari-lari Oke Mami Bolehkah aku ikut ke pesta ulang tahun keluarga Wang? Mami Karena Xiao Chen ingin pergi Mami akan membawamu melihatnya Hore Aku benar-benar ingin tahu apa yang mereka rencanakan Bebe bilang Mami akan datang hari ini Dimana Mami? Semuanya Perkenankan saya berbicara Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ulang tahunku Hari ini aku mengadakan pesta ulang tahun Hanya untuk satu hal Xiao Yu Aku yang salah Telah salah paham padamu Aku tahu aku salah Aku tahu sekarang orang yang paling ku cintai adalah kamu Bisakah kamu memaafkanku? Kita kembali bersama Dulu Aku hanya perlu mengatakan bahwa aku ingin minum susu kedelai beceng Xiao Yu akan berlari lebih dari 10 km di tengah malam untuk membelikannya untukku Kali ini Aku akan mengesampingkan harga diriku Dan meminta maaf padamu di depan banyak orang Kamu pasti akan sangat tersentuh Benar saja Kamu masih sangat mencintaiku Wang Song Lin Kamu benar-benar jelek rupa dan bermimpi indah Xiao Yu Aku tahu kamu masih menyalakanku karena tidak mencarimu 5 tahun lalu Dan bertunangan dengan adikmu Tapi saat itu aku tidak sengaja Aku ditipu olehnya Orang yang ku cintai selalu kamu Lepaskan aku Atau aku akan memotong tanganmu Wang Song Lin Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati Kamu benar-benar ingin aku menolakmu di depan begitu banyak orang Wang Song Lin benar-benar kehilangan muka kali ini Dua kali melamar Xiao Yu Xiao Yu tidak menerimanya Wang Song Lin ini benar-benar tidak berguna Bahkan seorang wanita pun tidak bisa dikejar Masih disebut tiga tuan muda beceng Aku rasa lebih tepat disebut tiga orang idiot Pria seperti ini Bahkan anjing pun merasa Xiao melihatnya Xiao Yu Jangan keterlaluan Jangan menganggap dirimu sesuatu Kamu masih bertingkah sok imut 6 tahun lalu Kamu berselingkuh di kamar Presiden Werner Tertangkap basah oleh Ku dan Ouyang Lin Sangat mengejutkan Aku bilang kenapa Xiao Yu menghilang Ternyata ada hal seperti ini Kamu berani memukulku Ya, aku memukulmu Kenapa aku harus melihat hari yang baik Aku tidak hanya akan memukulmu Tapi juga menendangmu Kamu jalan Kamu berani Aku kenapa Wang Song Lin Kamu masih berani menyebutkan kejadian tahun itu di depanku Kenapa kamu pikir aku mudah diganggu Menyentuh titik sakitmu Jadi kamu tidak mengizinkanku untuk menyebutkannya Dan memintaku untuk menutupinya untukmu Aku selingkuh Aku tidak tahu malu Kamu menutupinya untukku Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi tahun itu Aku tidak tahu Kamu tidak mau bicara Kan? Sekarang ada tiga jarum di tubuhmu Jika aku memasukkan yang keempat Kamu tidak hanya akan lumpuh Tetapi juga impoten seumur hidup Kamu benar-benar ingin melakukan ini demi Ouyang Lin Baiklah Aku akan bicara Aku akan bicara Semuanya karena Ouyang Lin Enam tahun lalu Dialah yang menyuruhku untuk menipumu ke hotel Obat itu juga diberikan oleh Ouyang Lin Saat itu aku hanya dibutakan oleh cinta dan mempercayai kata-katanya Aku mohon Lepaskan aku Lepaskan aku Ini terlalu mengejutkan Tidak kusangka Ouyang Lin yang merencanakan semuanya Dia terlalu jahat Empat jarum ini Kita impas Jangan muncul di depanku lagi Baik Xiao Chen Xiao Chen Benar saja Malam itu adalah kamu Selesai Selesai Kamu bajingan Apa yang ingin kamu lakukan Kamu percaya atau tidak Aku peringatkan kamu Jangan bergerak Aku tahu identitasmu Apa maksudmu Masih berpura-pura bodoh Atau Kamu ingin mengenang kembali bagaimana kita bercinta di Sweet President Werner 6 tahun lalu Kamu Dia ternyata pria malam itu Mungkinkah dia terus menanyakan tentang Xiao Chen dan ingin merebutnya Tidak Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut anakku Aku ingat Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan Sekarang mengintip saja tidak cukup memuaskanmu Sudah mulai mengaran cerita sendiri Sampai sekarang masih ingin menyangkal Apakah itu kamu Aku tahu hanya dengan melihatnya Tuan muda Nyonya tua menelepon Awasi dia Bukankah kamu ingin melepaskan pakaian ku Tidak perlu kamu Aku bisa sendiri Tidak ada Ternyata tidak ada Apa yang kamu lakukan Kamu tidak hanya ingin melepaskan pakaian ku Tapi juga ingin melecehkan ku secara seksual Bersulang Sekarang kita tinggal menunggu ayah dan ibu membawa kita berempat berkumpul malam ini Hore sekarang kita bisa bertukar kembali Mami Aku sudah siap Kita bisa Aku akan mengantarmu kembali ke Ding Siang Iwan Hah Bersiaplah Besok kita kembali ke ibu kota Kita tidak akan tinggal di Beicheng lagi Kita datang ke Beicheng untuk bertemu dengan Tabib Ding Siang Sekarang penyakitnya sudah diperiksa Maka tidak perlu lagi tinggal di sini Tuan muda tidak berencana untuk memuji Nona Ouyang lagi Tidak perlu Aku sudah yakin dia bukan wanita itu Tapi nyonya bilang Nona Ouyang Iwan akan kembali ke Beicheng besok Kita tidak akan menunggunya Tunggu dia Baik Tuan muda Bersiap-siap dan kita akan kembali Baik Apa katamu sekarang kembali ke ibu kota aku tidak mau kembali Aku ingin mencari Mami Siao Chen Sampah dari mana berani menabrakku Ngurong Bebe Ngurong Bebe Kenapa kamu di sini di mana Kakak Yu Bangun Ouyang Yu Kamu orang dewasa Tapi menindas anak kecil Apa kamu tidak takut karma Siao Chen Bagaimana kabarmu Apa kamu baik-baik saja Ayo pergi Bukan Bebe Tolong selidiki apakah Tuan Muda Kecil ada di sisi Kakak Yu Baik Nona Saya sudah bertanya kepada Kepala Pelayan Tuan Muda sedang membawa Tuan Muda Kecil ke Beicheng untuk berobat Ternyata benar-benar bukan Bebe Mungkinkah bajingan itu tidak mati Aku sudah mengantarmu kembali ke Ding Siang Yuan Kenapa kamu lari lagi ke sini Aku Lupakan saja Kamu temani Mami dulu untuk mengurus sesuatu Nanti malam Mami akan mengantarmu kembali Baiklah Anda tidak memiliki masalah Pulang ke rumah Perhatikan istirahat dan jaga suasana hati tetap gembira Terima kasih Tabib Ding Siang Anda adalah teman guruku Tentu saja juga adalah seniorku Baik Terima kasih Terima kasih Ayo pergi Kembali dengan Mami Mami Ternyata kamu adalah Tabib Ding Siang Kamu bukan Xiao Chen Kamu bukan Xiao Chen Sial Ketahuan Mami Mami Aku Murong Bebe Murong Bebe Kamu Kamu adalah anak dari pria mesum itu Mami Aku bukan mesum Aku tidak bilang kamu mesum Aku bilang pria itu mesum Dia juga bukan mesum Dia ayah Ayah Sepertinya kamu benar-benar anaknya Kamu-kamu umur berapa tahun ini Lima tahun Lima tahun Sama seperti Xiao Chen Keduanya lima tahun Dan sangat mirip dengan Xiao Chen Anak laki-laki dari pria itu lagi Mungkinkah Mami Apa kamu tidak menginginkanku lagi Aku benar-benar salah Aku tidak berani lagi Sayang Jangan menangis Mami tidak akan meninggalkanmu Mami mencintaimu Benarkah Mami mencintaimu Mami Aku juga mencintaimu Aku harus mencari Ouyang Lin Dan menanyakan tentang situasi anak itu tahun itu Ouyang Lin Dimana anakku Anak apa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan Katakan padaku Dimana anakku sebenarnya Xiao Yu Apa kamu gila Kakak keduaku adalah tunangan Murong Yu Orang paling berkuasa dan berpengaruh di ibu kota Kalau kamu berani membunuhku Kamu juga tidak akan hidup tenang Ouyang Lin Aku adalah orang yang merangkak keluar dari neraka Apa kau pikir aku takut mati Kalian berdua Aku tidak akan melepaskan siapapun Aku tanya sekali lagi Dimana anakku sebenarnya Dia sudah mati Dia sudah mati Xiao Yu Saat kami mengeluarkannya dari perutmu tahun itu Kakak keduaku menjadikannya sebagai subjek eksperimen dan spesimen Subjek eksperimen Pantas saja pria itu mengatakan Bebe punya masalah kesehatan Ternyata begitu Xiao Yu Aku akan melawanmu sampai mati Kembali ke neraka Cuma dengan kemampuanmu Kau ingin melukainya Pergi dan katakan pada Ouyang Yu Hutang tahun itu harus dilunasi Mami Kamu masih disini Ini bukan mimpi Aku benar-benar bertemu kembali dengan Mami Anak bodoh Tentu saja ini bukan mimpi Rasanya senang sekali memiliki Mami Mami Kalau nanti si penyihir tua itu menindasku Apa kamu masih akan melindungiku seperti kemarin? Apa dia sering menindasmu? Apa dia sering menindasmu? Iya Dia sering diam-diam menusukku dengan jarum dan memberiku obat aneh Dan tidak mengizinkanku memberitahu ayah Sayang Maafkan aku Semua ini salah Mami Mami tidak melindungimu dengan baik Mulai sekarang Mami akan melindungimu Tidak akan ada lagi yang berani menindasmu Mami Aku tiba-tiba lari Ayah pasti sangat khawatir Kita cari ayah bersama Yuk Bebe Mulai sekarang Tinggal bersama Mami dan kakak Bagaimana? Ada Mami dan kakak yang melindungimu Mami Apa kamu tidak menginginkan ayah lagi? Dia bahkan tidak bisa melindungi anaknya sendiri Tidak berguna sekali Ya Tapi Mami dan kakak bisa melindungimu Ayah tidak-tidak berguna Ayah sangat hebat Dia adalah kepala keluarga murong di ibu kota Dia memiliki properti di seluruh dunia Ternyata dia Aku bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menjadi tunanganmu rongyu Ternyata begitu Aku mengerti Aku akan pergi bersama Mami dan kakak Maafkan aku Ayah Bebe harus meninggalkanmu untuk sementara waktu Jangan khawatir Aku akan mencari cara bersama kakak agar Mami menerimamu Mami akan segera membawamu pulang Apakah tuan muda kecil sudah ditemukan? Sudah ditemukan Tuan muda kecil dan Xiaoyu ada di bandara Xiaoyu Bebe bersamanya Kakak Kakak harus membel aku Xiaoyu sialan ini Mengandalkan dirinya sebagai murid tabib ding siang Dia mencakar wajahku seperti ini Bagaimana aku bisa menikahi kakak Songlin sekarang? Kakak Kakak Biar ku katakan padamu Dia bilang Orang yang wajahnya rusak Adalah kamu Katakan padaku Dia benar-benar tidak menghormatimu Tabib ding siang Pesankan tiket pesawat untukku Aku akan pergi menemui tabib ding siang sendiri Dan memusir Xiaoyu dari ding siang yuan Aku ingin melihat Tanpa perlindungan tabib ding siang Apakah wanita ini masih berani bersikap sombong? Hmm Awalnya ku pikir Xiaocan tidak akan menerima bebe Tak disangka Ikatan darah sungguh luar biasa Direktur Oh Yang Yu datang Oh Yang Yu Apa yang dia lakukan disini? Aku belum mencarinya Malah dia yang datang sendiri Aku harus pergi melihat Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Kalian berdua Cepat keluar dari sini Kalau tidak Nanti kakakku akan marah Hati-hati Kakakku bisa meratakan Ding siang yuan ini Cuma dengan kalian Mau meratakan ding siang yuanku Oh Yang Yu Kenapa dia ada disini? Xiaoyu Cepat berlutut dan minta maaf padaku Kalau tidak Nanti saat kakakku bertemu tabib ding siang Kau tamat Untuk apa bertemu tabib ding siang Tentu saja untuk mengusirmu Kalian orang desa Apa yang lucu? Kalian tidak tahu siapa kakakku Kakakku Adalah tunangan Murong Yu Kepala keluarga Murong yang paling mulia Dan misterius di ibu kota saat ini Menyinggung kakakku Kakakku bisa meratakan ding siang yuan ini Dalam sekejap Murong Yu Benar-benar akan menikahi kakakmu Dan menjadi nyonya Murong Bukankah itu omong kosong? Tuan muda Murong tidak menikahi kakakku Apa dia akan menikahimu? Oh aku dengar Murong Yu tidak bermaksud menikahi kakakmu Apa yang kamu bicarakan? Kakakku sudah pindah ke rumah keluarga Murong Bagaimana mungkin dia tidak menikahinya? Aku bicara omong kosong Oh Yang Yu Kamu pindah ke rumah keluarga Murong Benarkah karena Murong Yu menyukaimu? Tahun itu Kalau saja kamu tidak mencuri Liontin Diokku Membawa Bebe untuk mencari Murong Yu Apa kau pikir dia akan menginginkanmu? Oh Yang Yu Sudah lama mencuri dan memakai kulit orang lain Jangan benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia Wanita malam itu Ternyata benar-benar dia Kakak Apa maksudnya? Bajingan tahun itu Mungkinkah Bebe? Xiao Yu Aku tidak datang untuk mencarimu hari ini Cepat pergi dari sini Kalau Tabib Ding Siang tahu kau memperlakukan tamunya seperti ini Percayalah aku akan segera mengusirmu Sepertinya kalian belum memahami situasinya Di sini Aku yang berkuasa Orang yang harus pergi adalah kalian Kurang aja Orang-orang Usir mereka keluar Lepaskan aku Lepaskan Kakak Tan Xiao Yu Tunggu saja Kakakku tidak akan melepaskanmu Puh Perempuan tadi kenal dari mana datangnya Berani membuat onar di Ding Siang Yuan kita Kak Kak Katakan padaku Apakah Bebe adalah anak haram tahun itu? Dia gila Kamu juga gila Lalu apa yang harus kita lakukan? Cari dokter Dewa Ding Siang Tunggu sampai kita menemukan dokter Dewa Ding Siang yang asli Saya ingin melihat seberapa sombongnya Ouyang Yiwei Benar Ayo pergi Urusan balas dendam dengannya nanti saja Lebih baik kita pergi melihat sayangku dulu Kenapa kamu seperti hantu yang tidak mau pergi? Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu akhir-akhir ini Lepaskan aku Lepaskan Aku mendengar percakapanmu dengan Ouyang Yu Apa? Kamu adalah wanita itu Dia sudah tahu semuanya Lalu Xiao Chen Jika kamu datang ke sini hari ini hanya untuk mengatakan ini Maka kamu bisa pergi Sialat Berani tidak kamu menunjukkan tahilalat itu padaku Setelah mengatakan begitu banyak Sebenarnya kamu hanya ingin one night stand denganku Kan? Jika beberapa hari yang lalu Aku pasti akan memuaskanmu Lagi pula wajahmu sangat tampan Kamu pasti pasangan seks yang hebat Kamu Sekarang Aku tidak tertarik padamu lagi Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi Jika aku bertemu denganmu lagi Aku tidak akan hanya menendangmu sekali Aku akan membuatmu tidak punya keturunan Ouyang Yiwei Ayah benar-benar payah Jika mengandalkan ayah Keluarga kita berempat tidak akan pernah bisa bersatu kembali seumur hidup Baby Kamu tunggu di sini Aku akan membantu mereka Bocahbau Aku tahu kau ada di sini Sudah punya ibu Lupa ayah Apa kau tahu aku sangat mengkhawatirkanmu Ayah payah banget Ulangi sekali lagi Ayah Apa kau ingin ibu mengakui identitasnya Kau sudah tahu Tentu saja Aku tidak sebodoh ayah Aku tahu sejak awal dia adalah ibuku Aku sudah mengenalinya sejak lama Hanya saja aku tidak mengatakannya Ayah Cepat katakan Cepat katakan Apa kau ingin bertemu kembali dengan ibu Kau punya cara Tentu saja Malam ini kita lakukan seperti ini Kenapa Bebe agak terlalu aktif Ouyang Yiwu telah kembali Murong Yiwu juga curiga dengan identitasku Bukankah kau hanya ingin melepaskan pakaian ku Tidak perlu kau yang melakukannya Aku bisa melakukannya sendiri Ternyata tidak ada Meskipun aku telah menggunakan bubuk obat khusus Untuk menutupi tanda lahir Tapi Bebe dan Xiao Chen masih ada Murong Yiwu cepat atau lambat akan mengetahui identitasku Pada saat itu Dia pasti akan mengambil kembali Bebe Bebe telah menderita begitu banyak saat bersamanya Aku tidak bisa memberikan Bebe padanya lagi Siapa? Siapa di sana? Benar saja itu kau Tidak baik Aku belum menggunakan bubuk obat untuk menutupi tanda lahir Ouyang Yiwu Apakah kau akan mengaku Atau kau ingin mengulang apa yang terjadi malam itu? Minggir Minggir Benar Wanita 6 tahun lalu itu adalah aku Apa yang ingin kau lakukan? Benar saja itu kau Kenapa kau meninggalkan anakku? Kenapa kau membiarkan anakku menderita begitu banyak? Apa yang kau bicarakan? Karena kau sudah tahu Maka aku akan memberitahumu secara resmi Mulai sekarang Anak itu milikku sendirian Tidak ada hubungannya denganmu Tolong jauhi anakku Jika aku tahu kau mencoba merebut anak itu Aku Kau berani mengancamku Ya Lalu kenapa? Maka kau harus lihat dulu apakah kau punya kemampuan itu Kamu Tidak pantas untuk anak-anak Adik jangan dengar Apakah ibu akan terluka ayah benar-benar? Kurasa kau harusnya mengkhawatirkan ayah 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 Ibu Jangan pukul ayah lagi Ayah sudah terluka Hah Ibu tidak memukul ayah Ibu hanya bercanda dengan ayah Benarkan Bebe Ayah dan ibu ada yang ingin dibicarakan Kau keluar dulu dan minum susu Oke Ibu benar-benar tidak akan memukul ayah Kan? Hmm Jangan khawatir Ibu tidak akan memukul ayah Katakan padaku Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Beritahu aku kebenaran tahun itu Saat itu aku dijebab oleh dua saudara perempuan Ouyang Yu Setelah berhubungan seks denganmu Mereka menyembunyikanku di rumah sakit jiwa Dan mencuri anakku saat aku akan melahirkan Ngurong Yu Aku tahu kau sangat berkuasa Tapi Bebe adalah anakku Apapun harganya Aku tidak akan pernah membiarkannya meninggalkanku lagi Aku pikir Ouyang Yue yang meninggalkan Bebe Tidak disangka kebenarannya seperti ini Sepertinya dia juga menderita selama bertahun-tahun Sekarang Bebe sangat menyukai Ouyang Yue Jika aku memaksanya untuk pergi denganku Ibu dan anak berpisah Bebe pasti akan sangat sedih Tapi jika aku membiarkannya tinggal bersama Ouyang Yue Lupakan saja Tunggu sampai Bebe selesai diperiksa besok Lalu aku akan bicara baik-baik dengan Bebe Bebe Jangan sebutkan tentang kakak di depan ayah Oke Dan jangan biarkan ayah mengetahui keberadaan kakak Ibu, ayah belum tahu aku punya kakak Benar Bebe mengerti Bebe pasti akan merahasiakannya untuk ibu Merahasiakan apa? Tidak akan kukatakan padamu Biarkan aku memeriksamu dulu Mari kita mulai Hmm Kakak Dokter Dewa Ding Siang sampai sekarang belum ditemukan Songlin GG tidak menginginkanku lagi Apa yang harus kulakukan? Menangis terseduh-seduh karena seorang pria Benar-benar tidak berguna Kurasa lebih baik lupakan saja Kau telepon Wang Songlin Suruh dia datang ke sini Aku akan bicara dengannya sendiri Benarkah? Terima kasih Kak Aku tahu kau yang terbaik untukku Ouyang Lin Dasar kau memang minta dipukul Ada apa kau cari aku? Siaoyu Kau sudah kembali Jika aku tidak kembali lagi Aku bahkan tidak tahu kalau Tuan Muda Wang sekarang sudah berani Bahkan tidak menganggap adikku ada Siaoyu Kau pasti Pasti salah paham Aku sangat menyukai Siaolin Sangat-sangat menyukai Siaolin Sangat menyukainya Sungguh Tentu saja itu benar Kalau tidak percaya tanya Siaolin Lalu kapan kau akan menikahinya? Saya beri waktu keluarga Wang satu bulan Untuk menikahi adikku dengan delapan tandu Kalau tidak Aku akan menyuruhmu Romyu datang sendiri untuk berbicara denganmu Baiklah Menikah-menikah Kakak Somlin Kakak Somlin Jangan marah lagi Kakakmu di rumah Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku Baiklah Kalau begitu Jika kakakku tidak kembali Apakah kamu berencana meninggalkanku? Ya ampun Jangan bilang kamu masih memikirkan Orang itu Ouyang Miwe Kan Biar ku kasih tahu ya Kakakku sudah kembali Dia pasti tidak akan melepaskannya Dan kamu Jika kamu masih berani memikirkan Ouyang Miwe Kakakku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati Kamu Berani kamu Kakakku ada di luar sana sekarang Coba sentuh aku kalau berani Meskipun idiot ini tidak punya nilai guna Tapi Ouyang Miwe bagaimanapun juga adalah calon istri muda keluarga Murong Jika dia bisa berhubungan dengan keluarga Murong Keluarga Wang kita akan melambung tinggi Sayang Mana tega aku memukulmu? Kemarilah Duduk sayang Sayang Aku paling mencintaimu Di hatiku hanya ada kamu Kemarilah Cium satu dong Minggir Cium satu dong Paling banter menikahinya Taruh di rumah untuk disembak Aku pelihara beberapa kekasih di luar Bagaimana kabar baby? Belani kamu memukulku Bahkan anakmu sendiri tidak bisa kau lindungi Benar-benar sampah Apa maksudmu? Kamu tanya Ouyang Miwe apa yang dia lakukan pada baby Kamu tidak diterima di sini Cepat keluar Aku akan mencari cara untuk menyembuhkan baby Jangan temui dia lagi Kamu yang membuat baby seperti ini Masih ingin menunda pengobatannya Selidiki apa yang telah dilakukan Ouyang Miwe pada baby selama bertahun-tahun di belakangku Baik Sayang Ibu minta maaf Kamu sudah menderita Kamu tenang saja Ibu pasti akan menyembuhkanmu Posting pengumuman pencarian obat untukku Selama dia bisa menyediakan Huang Kuan Yin Ganoderma Mentuo 3000 tahun Salah satu dari kedua obat ini Aku Dr. Dewa Ding Siang Bisa menyetujui permintaan apapun darinya Dr. Dewa Ding Siang menerbitkan pengumuman pencarian obat Huang Kuan Yin Ganoderma Mentuo Dia akan melakukan hal besar Apapun Bukankah itu berarti ada kesempatan Menjadi murid tertutup Dr. Dewa Ding Siang Apakah ada Huang Kuan Yin Ganoderma Mentuo 3000 tahun Dr. Dewa Ding Siang menginginkan Huang Kuan Yin Ganoderma Mentuo Nona Kami sudah menyelidiki Yusin dia akan segera melelang Ganoderma Mentuo Bukankah ini kesempatannya Ouyang Miwe Aku ingin melihat Tanpa perlindungan Dr. Dewa Ding Siang Apakah akan berlutut dan memohon belas kasihan Murong Yu belum ditemukan Belum Cepatlah Aku harus sebelum Murong Yu menemukan Ouyang Miwe Membuatnya menghilang dari dunia ini Baik Bagus sekali Bagus sekali Tepat di depan mataku Berani melakukan hal seperti itu pada puteraku Pantas saja kesehatan Bebe semakin memburuk selama bertahun-tahun ini Pergi Tangkap dia dan bawa kembali padaku Tunggu dulu Melakukan itu padanya terlalu murah Selama bertahun-tahun ini Bukankah dia sangat suka memamerkan statusnya sebagai tunanganku Aku ingin dia jatuh paling sakit saat dia paling sombong Baik Lalu bagaimana dengan Ouyang Miwe Tuan muda berencana melakukan apa Mengejarnya kembali Biarkan dia menjadi ibu Bebe Tuan muda benarkah hanya karena ingin Nona Ouyang dan Bebe bersatu kembali dengan Tuan muda Baru mengejar Nona Ouyang Benarkah bisa mendapatkan kembali Nona Ouyang Kakak harus di rumah dan menjaga adik baik-baik Jangan menindas adikmu Oke Tenang saja Bu, aku disini Aku jamin adik akan merasa nyaman di rumah Lalu apalagi Tidak akan lari-lari Biarkan ayah tahu keberadaanku Pintar Bebe juga harus patuh di rumah dan menunggu ibu kembali Iya-iya Ngapain kamu kesini Ini semua adalah hadiah yang aku siapkan untukmu Kamu Cuma segini saja mau mengujukku menyerahkan anakku padamu Kau anggap aku apa Bawa hadiahmu dan pergi Aku tidak bermaksud begitu Aku hanya ingin kamu melihat Pergi Dia menolakku Tuan Muda Sepertinya begitu Belum pernah ada wanita yang berani menolakku seperti ini Tuan Muda Tenanglah demi Tuan Muda Kecil Anda juga tidak ingin Tuan Muda Kecil tidak memiliki ibu Selidiki kemana dia akan pergi sekarang Tuan Muda Nona Ouyang sedang dalam perjalanan ke Yusin Ye Ke Yusin Ye Aku tidak percaya Murong Yu aku bahkan tidak bisa mengejar seorang wanita Ayah benar-benar tidak berguna Memberi ibu bunga tidak sebaik memberi ibu materi anatomi Adik, apakah kau bisa di rumah sendirian? Aku bisa Kalau begitu aku akan membantu ayah Kakak semangat Aku bilang siapa yang tidak punya mata berani menghalangi jalanku Ternyata kamu Pantas saja aku mendengar suara kura-kura Ternyata kamu Apa katamu Kau tidak ingin tanganmu lagi Ouyang Yui Siya Olin Kakak kedua Pantas saja kau gila seperti ini Ternyata di belakangmu ada kura-kura seribu tahun Berani kau menghina kakak keduaku Siya Olin Pelelangan akan segera dimulai Kita masuk dulu Iya juga Setelah kita mendapatkan Ganoderma Mentuo Kita lihat apa yang bisa dia lakukan Ganoderma Mentuo Si idiot ini Apa dia mau memberiku hadiah? Kenapa kamu datang lagi? Menemanimu Aku tidak butuh Pergi sana Aku tidak mau Kamu bajingan Orang ini Benar-benar wanita penggoda Lihat Sudah merayu pria baru lagi Orang ini kok agak mirip Murong Yu ya Apa dia? Bukan Sepertinya bukan dia Dia tidak mungkin bersama Ouyang Yui Tolong selidiki kemana Tuan Muda pergi Istrimu di sana Kenapa kamu tidak pergi menemaninya duduk? Hanya penipu Dia sudah menemanimu selama 5 tahun Tidak Apa? 5 tahun ini aku hanya bertemu dengannya sekali Aku tidak punya perasaan apapun padanya Kau benar-benar berdarah dingin Jika dia tahu Entah betapa sedihnya dia Bukankah kau berharap dia sedih? Anak ini cukup mengerti Ini adalah Ganoderma Mentuo Obatmu jarak penyembuh luka Sudah berumur 1000 tahun Harga awal 1 juta Kak Itu Ganoderma Mentuo Aku tawar 10 juta 20 juta 30 juta 40 juta 50 juta Lupakan saja Jika si idiot itu ingin memberiku hadiah Maka aku akan menerimanya 50 juta pertama 50 juta kedua 100 juta Apa yang kau inginkan Tidak akan jatuh ke tangan orang lain Kapan aku bilang padamu kalau aku menginginkannya Tenang saja Aku mengerti Bukan Kak Siapa sebenarnya pria ini Masih menawar Nona Tuan muda di Nan Cheng Dia akan datang ke Beijing seminggu lagi Tidak bisa Aku harus menyingkirkan Ouyang Yui sebelum Murong Yu datang Tawar 200 juta Sepertinya Ouyang Yui cukup kaya Mungkin 5 tahun ini Dia tidak sedikit merauk untung dari keluarga Murong kalian 200 juta pertama Baru 200 juta Kau menginginkannya Kan 200 juta kedua Aku akan membantumu mendapatkannya Aku tidak butuh 200 juta ketiga Deal Dia benar-benar menggenggam tanganku Sepertinya membuatnya menyerah padaku agak sulit Lebih baik aku mencari waktu untuk bicara baik-baik dengannya Aku mau keluar sebentar Jangan ganggu aku lagi Jika kau mau Datanglah ke ding siang yuan malam ini untuk menemukanku Dia mengajakku bertemu malam ini Bukankah ini berarti dia setuju untuk bersamaku Tuan muda Tuan muda Tuan muda Ada apa denganmu Sejak kembali dari pelelangan Anda terus tersenyum seperti ini Dia mengajakku berkencan di ding siang yuan malam ini Tuan muda Jangan-jangan anda kena pelet cinta Tuan muda Jangan-jangan anda jatuh cinta pada nona ou yang Tentu saja tidak Mana mungkin aku suka wanita kasar seperti itu Aku hanya ingin mengejarnya kembali Agar keluarga kita yang bertiga bisa bersatu kembali Benarkah? Siapkan mobil Aku mau ke ding siang yuan Baik Ayah Malam ini ayah pergi ke ding siang yuan Ayah Bebe Kenapa kamu kembali? Bagaimana keadaanmu? Ternyata O yang iwe cukup hebat Baru beberapa hari bebe bersamanya Wajahnya sudah jauh lebih baik Ayah Apakah kamu akan pergi ke ding siang yuan? Ayah Kalau kamu bawa perhiasan Lebih baik jangan pergi Ibu akan mengusirmu Ibu akan mengusirmu Bocah bau Siapa yang bilang aku mau ngasih ini? Tenang Aku gak akan ngetawain kamu Aku datang untuk jadi penasihatmu Penasihat Dengerin aku Kasih ini Dijamin ibu akan suka Orang baik mana yang ngasih ginian Kepala rumah sakit Pau yang yu dan O yang lin datang Mereka datang dengan cepat Kelihatannya mereka terburu-buru Baiklah Biarkan mereka masuk Baik Kamu ding siang senyi Usir tamu Kamu Silahkan Kamu Orang ini Kamu tahu siapa aku tahu siapa calon suamiku Tahu siapa kakak perempuanku Siapapun kalian Kalian tidak boleh menyinggung kepala ding siang yuan kami Nona ini Silahkan Kamu Cepat minta maaf ke senyi Kak Dia hanya Baiklah Maaf Katakan Apa urusanmu menemuiku Bukankah kamu sebelumnya sudah bilang Siapapun yang memiliki huang kuan yin Men tu o Dan lingzi 3000 tahun Salah satu bahan obat itu Kamu akan mengabulkan permintaan apapun darinya Kamu mau apa Aku ingin mengusir O yang yu dari ding siang yuan O yang yu Kamu mungkin belum tahu Dia kakak perempuanku Lima tahun yang lalu Karena dia berselingkuh dengan pria lain Dia diusir dari rumah Orang ini Sombong Arogan Dan sangat jahat Melakukan banyak hal buruk Aku melakukan ini juga demi kebaikanmu Sekarang dia menggunakan nama murid ding siang senyi Untuk menipu uang di luar sana Merusak reputasi ding siang yuan Oh Dia ternyata melakukan banyak hal di belakang Iya Sekarang di beceng Tidak tahu berapa banyak orang yang masih ditipu olehnya Kalau begini terus Reputasi ding siang yuan yang sudah 100 tahun akan hancur Kalau menurutmu Sepertinya dia harus diusir dari ding siang yuan Senyi Jadi kamu setuju Kebetulan minggu depan Adalah upacara pertunanganku dengan Tuan Muda Wang Wang Songlin Bagaimana kalau kamu umumkan hal ini pada hari pertunanganku Biar seluruh beceng tahu kabar baik ini Bagaimana Baiklah Pau yang yue Kali ini kau tamat Kak Nggak mangka semuanya berjalan lancar Kalau dia diusir dari ding siang yuan Lihat dia masih berani sombong atau nggak Kak Lihat Dia merusak wajahku sampai kayak gini Kamu jangan sampai melepasin dia nanti Tenang aja Aku udah nyuruh orang buat palsuin bukti dia selingkuh Di hari pertunanganmu Aku akan gunain kehancurannya sebagai hadiah Selamat menikah Kak Kalau kakak ngomong gitu Aku jadi nggak sabar Aku mau lihat dia mati seberapa mengenaskan Jangan buru-buru Hari itu akan segera datang Nggak mangka semuanya berjalan lancar Kalau dia diusir dari ding siang yuan Lihat dia masih berani sombong atau nggak Lihat Dia merusak wajahku sampai kayak gini Kamu jangan sampai melepasin dia nanti Tenang aja Aku udah nyuruh orang buat palsuin bukti dia selingkuh Awalnya cuma mau nyuruh kepala pelayan Liu pasang alat penyadap di mereka Buat jaga-jaga kalau suatu hari mereka gila Dan nyakitin kedua anakku Nggak mangka Malah dapet hasil yang tak terduga Kepala rumah sakit Ngurong Yu datang Biarkan dia masuk Masih pagi gini Baiklah Ini semua kamu yang bawa Aku udah bilang Mana ada orang baik yang suka ginian Menurutku ini cocok buat penelitian Aku jadi kepikiran buat ngasih kamu satu Kalau kamu nggak suka Yaudah aku Aku nyari spesimen ini udah lama Aku suka banget Makasih Oh Baguslah kalau kamu suka Nggak mangka bocah bau itu nebak bener Tapi dia emang spesial banget Nggak mangka dia suka ginian Dia bikinin aku teh Makasih buat hadiahnya tadi Em Kamu mau apa? Kalau aku punya Aku bisa ngabulin Aku ngasih ini bukan buat dapetin hati kamu Aku cuma pengen kamu seneng Ngurong Yu Aku bisa ngerti perasaanmu Kapanpun kamu mau ketemu baby Aku nggak akan melarang Kamu juga nggak perlu merasa terikat sama aku gara-gara anak Aku nggak Kita bisa jadi temen Em Oh Aku ngerti Kalau gitu Jadi temen Halo Temen baru Padahal masalahnya udah selesai Aku dan Ouyang Iwe juga udah sepakat buat jadi temen Tapi kenapa aku Nggak enak hati gini Yes Hehehe Bocah bau ini Kau tiba-tiba suka main ginian Bukankah sebelumnya dia cuma suka main rubik Tuan muda kecil akhir-akhir ini lebih aktif Nggak cuma suka main game-game seru Tapi seleranya juga berubah Suka makan pedas sekarang Satu bulan Mau berubah kayak gimana pun Nggak mungkin jadi orang lain Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi sama baby yang aku nggak tahu Adik Adik Gimana keadaanmu hari ini ada yang nggak enak badan Aku baik-baik aja Kak Kamu gimana disana Disini juga baik-baik aja Kamu tenang aja Ibu udah berubah pikiran tentang ayah Aku yakin nggak lama lagi Keluarga kita berempat bisa bersama lagi Bagus banget Kak kamu pinter banget Baby Udah malem gini ngomong sama siapa Baby Kamu mau hadiah apa Baby Dia baby Terus anak ini siapa Tuan muda Beberapa tahun ini Emang ada anak yang muncul di Ding Siang Iwan Katanya Dia anak Ouyang Shen Yi Umurnya 5 tahun Namanya Ouyang Chen Orang kita cuma dapet foto samping Belum dapet foto depan Tapi dari samping emang mirip banget sama Tuan Muda Kecil Ouyang Chen Kembar Kamu nggak boleh main lagi Aku nggak mau Main Aku cuma main sejam Aku juga mau main Sini peluk Peluk Aku nggak mau Aku nggak mau dipeluk Minum obat cepetan Aku nggak mau Aku nggak mau minum Pantesan Tadinya ku kira karena pertama kali diajak keluar jadi dia heboh banget Makanya berubah drastis Nggak taunya Dia bener-bener jadi orang lain Ouyang Chen Xiao Chen Xiao Chen Xiao Chen Aduh ibu Biarin aku tidur bentar lagi Selamat pagi Ouyang Chen Habislah aku Ketahuan Bebe Xiao Chen Ibu hari ini kosong Bisa ngajak kalian main Eh Bebe Xiao Chen mana Kamu ngomong apa Xiao Chen pergi ke tempatmu Rongyu Boca kurang ajar ini Aku udah anti-anti berkali-kali Jangan sampai ketahuan identitasnya samamu Rongyu Eh dia malah nyamperin sendiri Ibu Apa ibu udah nggak sayang aku lagi Ah Bebe Ibu nggak akan ninggalin kamu Ibu nggak ngomong ke kamu Jangan takut Beneran Aduh Aku nakutin dia Tentu aja Bebe anak baik gini Mana mungkin ibu nggak sayang Terus ibu menghukum aku nggak Ibu ngurung Bebe di kamar gelap nggak Mereka ngurung kamu di kamar gelap Dulu Waktu aku bikin Tante Ouyang Yu marah Dia akan mengurung Bebe di kamar gelap Dan menusukku dengan jarum Ouyang Yu Beraninya kau Kamu tenang aja Ibu nggak akan gituin kamu Ibu sayang kamu Ibu nggak akan nyakitin kamu Untuk Tante Ouyang Yu Ibu akan buat dia bayar perbuatannya Iya Ibu Udah ibu Jangan hukum kakak lagi Dia cuma mau bantuin ibu sama ayah Udahlah Dua anak ini cuma pengen keluarga yang utuh Ngapain aku nyusahin mereka Lebih baik cari anak dulu Nggak tahu deh Murong Yu udah tahu identitas Xiao Chen apa belum Kayaknya dia belum tahu identitas asli Xiao Chen deh Kalau dia udah tahu Seharusnya dia langsung datang dan nanya aku Bukannya diem gini Bebe Kamu kemana aja Ibu nyariin kamu dari tadi Makasih udah nganterin Bebe pulang Kamu yakin yang berdiri di depan kamu itu Bebe Bukan Ouyang Chen Kak Menurut kakak Ayah sama ibu bakal berantem nggak Nggak kok Ayah kalah kuat sama ibu Emang iya Aku nggak budek Aku denger kok Nggak usah ngomong lagi Nak Aku nggak akan kasih kamu ke dia Aku nggak akan rebut anak dari kamu Beneran Kamu tenang aja Kamu udah ngalamin banyak penderitaan buat melahirin Bebe sama Xiao Chen Aku nggak akan ngerebut mereka dari kamu Makasih Ayah Lihat Ini koleksi harta karunku Gimana Keren kan Dan ini semua hadiah dari nenek guru sama ibu Nenek guru Guru ibu Nenek guru baik banget Nggak cuma nyelamatin aku sama ibu Dia juga ngerawat kita terus Ayah Ikut aku lihat markas rahasiaku yuk Di sana banyak barang-barang bagus Bebe juga mau ke markas rahasia kakak Oke Kita pergi bareng Inikah kekuatan ikatan darah Markas rahasia itu Bahkan aku aja nggak gampang masuk Kali ini Xiao Chen malah ngajakmu Rom Yu ke sana Kayaknya Xiao Chen beneran suka sama dia Nggak ngangka kamu bisa akur sama Xiao Chen Ya iyalah Kita kan ayah sama anak Udah malam Kamu harus pulang Ayah Hari ini nggak nginap nemenin Xiao Chen Boleh nggak Ibu Aku lihat anak-anak lain pada tidur bareng ayahnya Aku boleh tidur bareng ayah nggak Hem Aku sih nggak masalah Ngorbanin kesucianku demi ngabulin permintaan anak Aku masalah Ibu Tidur yang nyenyak ya Asyik Akhirnya Serigala abu-abu dan kelinci putih hidup bahagia bersama Udah tidur Hati-hati Aku susah payah banget baru bisa nidurin dia Ayah lagi cium ibu Ayah lagi cium ibu Bodoh Kita harus pura-pura nggak lihat Kita nggak lihat apa-apa Nggak lihat apa-apa Ayah Ibu Lanjutin Minggir Ayah Kok nggak cium ibu lagi Ibu malu Set Anak-anak sayang Kita rahasiain ibu Ayo cepat tidur Selamat malam Ayah Selamat malam Aku bawa bebe sama siao ceng jogging pagi Nanti aku bawain sarapan buat kamu Halo Kakak senior Aku udah balik nih Ketemu di ding siang niwan ya Cepat banget Pas banget buat dateng ke pesta keluar gawang Em Em Ini yang aku butuhin Makasih ya udah repot-repot Repot sih enggak Cuma agak ribet aja Kamu nggak tau deh Aku udah ngabisin berapa banyak pikiran buat dapetin ginian Nggak mangka Pas diselidikin ternyata ngeri banget Oh yang yu Perempuan ini pura-pura nyumbang buat pasien Tapi sebenernya dia pake pasien buat eksperimen Ngeri banget Em Oh yang yu emang kayak gitu Dia bisa ngelakuin apa aja demi nyelesaikan eksperimennya Dia ngerasa semuanya worth it Worth it ya worth it pake diri sendiri Ngapain pake orang lain Nggak papa Seminggu lagi aku bisa bongkar kedoknya Baguslah Oh iya Tolongin aku dong Kamu liatin rekam medis ini dong Ini siapa? Badannya banyak banget racunnya Apalagi di sekitar jantung Hampir penuh sama racun Tapi ini kayaknya topik penelitiannya Oh yang yu deh Ini anakku Xiao Chen Bukan Ini baby Dia anakku yang satunya Ternyata selama aku nggak ada Kamu ngalamin banyak hal ya Makanya Aku bilang kenapa kamu nyari-nyari obat Ternyata buat nyelamatin bocah itu Tapi Lingzi 3000 tahun aku punya Tapi Huang Kuan Yin Kamu punya Lingzi 3000 tahun Ada Dapetnya nggak sengaja pas lagi selidikin No Yang Yu Tapi kakak senior Lingzi ini mahal banget loh Kamu mau? Ya harus bayar harganya Pelukan satu cukup nggak? Kakak senior Ah, itu ayah dari kedua anakmu Ngapain? Tuan Muda Bukannya kamu nganterin sarapan buat Nona Ouyang Dia nggak butuh sarapanku Hah Dia udah punya orang lain di sisinya Dia udah punya orang lain Ngapain kamu marah-marah Bukannya kamu cuma anggap Nona Ouyang sebagai ibu dari anakmu Aku inget dulu Nona Ouyang Yu diem-diem pacaran sama cowok lain Kamu juga nggak marah Iya Ngapain aku marah? Sebelumnya kamu nanya kenapa aku ngejar Ouyang Yue Aku bilang karena dia ibu dari anakku Aku pengen kita sekeluarga bisa kumpul bareng Tapi sebenernya bukan itu alasannya Aku ngejar dia karena aku suka sama dia Dan aku pasti bakal nikahin dia Semangat, Tuan Muda Ngurong Yu Kamu kenapa lagi sih? Lepasin aku Jadi selama ini kamu nolak aku gara-gara cowok itu Bukan Kita cuma bercanda Biar aku kasih tau Dia sebenernya Aku udah mikir mateng-mateng Aku nggak cuma pengen jadi temen kamu Aku tau di mata kamu Aku cuma ayah dari anakmu Tapi aku beneran suka sama kamu Aku beneran pengen sama kamu Ouyang Yue Aku bakal buktiin kalau aku lebih sayang sama kamu Daripada laki-laki manapun di dunia ini Langkah pertama buat jadi cowok baik yang bisa dapetin hati cewek Yang mulai dari perutnya dulu Ayah kenapa? Dulu ayah nggak pernah mau masuk dapur Kau sekarang dia malah inisiatif masuk dapur Em, ayah sama kayak aku Punya bakat bikin dark cuisine Gimana kalau aku kasih tau aja ke dia kalau kamu sebenernya cewek? Jangan buru-buru Bukannya kamu pengen liat dia suka sama kamu Atau cuma karena kalian punya dua anak? Sekarang kesempatan bagus buat muji dia Aku cuma khawatir kita bakal keracunan makanan rame-rame Nggak papa Ding siang iwan isinya dokter semua Mana mungkin mati Demi cinta Berani aja Kamu pasti bisa Aku nggak bisa Makan yuk Ayo makan Makan Aku cabut dulu ya Kakak senior Cewek nggak boleh bilang nggak bisa Udah makan dark cuisine nyamu rongyu beberapa hari ini Akhirnya bisa nyolong waktu buat makan enak Cepetan keluar Makan apaan? Kalian semua Pergi Masih disini makan Pergi Hah Restoran ini udah dibuking sama nona muda kami Kenapa kalian belum pergi? Siapa yang berani nyentuh orangnya kakak kedua? Oh yang yue Kok kamu? Kamu? Perempuan ini Ngapain disini? Bisanya cuma ngatain perempuan-perempuan Hei Si Hong apa itu Nggak ngajarin kamu Cara bersikap sama ngomong yang bener Kamu ngomong apa? Bahasa manusia aja nggak bisa Ini masih nggak ngerti juga Kamu Si Aulin Udah Jangan marah sama dia Nggak usah meladenin anjing liar kayak dia Kak Kakak bener Oh yang yue Aku mau kasih tau kamu kabar baik Ding siang sengi udah setuju sama kita Dia bakal ngumumin kamu diusir dari ding siang iwan di pesta pertunanganku Kabar baik banget kan? Nanti Jangan harap bisa makan nasi Kayaknya sayur aja nggak kebeli Paling cuma bisa makan Jangan sampai akhirnya cuma bisa minum air doang Aduh Oh yang yue Aku bunuh kamu Oh yang lin Kamu ngapain? Kak Bukan aku Dia Udah mulai gigit-gigitan nih Beneran bukan salahku Dia yang mulai Orang-orang Tangkap oh yang yue Siap Coba aja berani Kok kamu kesini? Aku selalu ada disini Kok cowok ini mirip banget sama Tuan Muda Murong? Kalau kepala pelayan nggak bilang Tuan Muda Murong nggak ada di Beceng Mungkin aku beneran salah orang Tapi auranya kelihatan banget dia orang kaya dan berkuasa Lebih baik aku hati-hati Tuan Ini urusan antara aku sama O yang yue Aku nggak mau membahayain orang yang nggak bersalah Tolong minggir Tuan Kalau aku nggak ngizinin Kamu mau apa? Kamu Aku kasih tau kamu ya Jangan keterlaluan Kakakku itu calon istrinya Murong Yu di ibu kota Nyakitin kakakku Nanti kamu juga kena batunya Siaolin Kenapa dia nggak nikahin kakakku? Kakakku udah melahirin anaknya Tentu aja dia bakal nikahin Betul Aku udah melahirin Murong baby buat Murong Yu Cowok ini paling cuma anak orang kaya baru di Beceng Kalaupun aku ngapa-ngapain dia Keluarga Murong juga nggak bisa apa-apain aku Jangan macem-macem Orang-orang Serang Cuma kalian Hei Dengerin ya Jangan macem-macem Suamiku Suamiku Wang Somlin Kakak iparku Kakak iparku Murong Yu Kalau kamu berani macem-macem sama kita Liat aja nanti Suamiku sama kakak iparku nggak bakal melepasin kamu Suamimu Kakak iparmu Ayo kita pergi Oke Oh yang iwe Kamu ngandelin kekuatan cowok ini buat ngebully kita Kamu siapa sih? Besok pertunangan di keluarga Wang Liat aja kamu berani dateng apa nggak Kalau kamu nggak dateng Aku bakal buang semua barang peninggalan ibumu Oke Aku mau lihat gimana kalian bakal melawan aku Tadi aku kira kamu bakal langsung ngungkapin identitasmu Bukannya kamu nggak mau aku ngungkapin identitasmu Kok kamu tahu? Karena aku bukan zangkin si cowok cakep itu Aku tahu apa yang kamu mau Dan aku juga tahu rencana kamu Si ao yue Kita sama Pau yang iu udah nyakitin bebe Nyakitin kamu Aku sama kayak kamu Nggak bakal melepasin dia Kayaknya kamu masih kepikiran zangkin deh Cowok mana yang nggak masalah kalau istrinya deket sama cowok lain Gimana kalau aku bilang ke kamu Zangkin itu cewek Cewek Udah lah Kakak ipar Aku cuma bercanda kok Ngapain kamu segitu kepikirannya Cowok tuh harusnya berjiwa besar Lagian kan aku udah bantuin kamu dapetin hati kakak seniorku Em Iya juga sih Berarti aku nggak bisa nyalahin kamu Malah harus berterima kasih Sama-sama Eh Belong dapet nih Kalau gitu Aku cabut dulu ya panggilan kakak iparnya Ngurong Yu Revolusi belum berhasil Kawan masih harus berusaha Oke Ngomongin yang serius yuk Kakak senior Aku udah lakuin sesuai perintahmu Ngendaliin orang-orang di belakang keluarga Wang Keluarga Wang barusan ngirim undangan buat kamu Buktinya udah aku kumpulin sama guru Tinggal nunggu besok Hari pertunangannya Udah lima tahun Waktunya beraksi Ayo pergi Kak Kakak bilang dong Kira-kira Ouyang Seni itu dateng apa nggak Tenang aja Ding Siang Seni itu orangnya tepat janji Nggak mungkin dia ingkar janji Kamu udah selidikin cowok itu siapa? Belum Santai aja Nanti kalau Ouyang Iwe udah mati Baru aku urus cowok itu Iya juga sih Eh Menurutmu Ouyang Iwe bakal dateng hari ini nggak? Nggak tahu Kayaknya sih henggak Tapi dia dateng apa nggak Juga nggak penting Nunggu Ding Siang Seni ngumumin dia bukan orang Ding Siang Iwan Aku bakal sebarin apa yang dia lakuin Begitu surat perintah penangkapan keluar Dia bakal susah kabur Bagus banget Eh Kak Dateng Dateng Ouyang Iwe dateng bareng cowok itu Dia beneran berani dateng Tapi hari ini hari pernikahanmu Sekaligus hari kematiannya Ouyang Iwe Kamu ngapain ngikutin? Bukannya udah dibilang jangan ngikutin Ngelindungin kamu Ouyang Iwe Kadang aku salut juga sama keberanianmu Kamu beneran nggak takut mati? Kok kamu tahu yang mati bakal aku? Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu pakai cara licik Biar Ding Siang Seni nggak dateng hari ini Coba tebak Kak Ding Siang Seni nggak dateng Gimana kita mau jalanin rencananya? Gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Kamu bisanya cuma nanya gimana dong? Kamu nggak punya otak ya? Cepetan ke depan Lihat Ding Siang Seni udah dateng apa belum? Cepetan Semua rencana hari ini Semuanya bergantung sama Ding Siang Seni yang bakal ngusir Ouyang Iwe Kalau dia nggak dateng Aku cuma bisa pakai kekuatan keluarga Murong Cuma kalau pakai kekuatan keluarga Murong Takutnya malah membuat Murong Yiu curiga Kak Ding Siang Seni dateng Dia tahu hari ini itu jebakan Kok dia masih santai aja? Jangan-jangan dia kira ngandelin cowok itu dia bisa nggak takut sama aku Cuma cowok liar yang entah nongol dari mana Berani-beraninya melawan aku Istrinya Murong Yu Ouyang Iwe bener-bener bodoh kayak dulu Ding Siang Seni Kamu nggak lupakan sama yang aku bilang? Nggak Merupakan suatu kehormatan untuk mengundang Anda semua ke pesta pertunangan saya dan kakak Song Lin Kami juga merasa terhormat untuk mengundang Dr. Ilahi Ding Siang Dr. Ilahi Ding Siang memiliki masalah penting untuk diumumkan Silakan Dr. Ilahi Ding Siang Tidak disangka Ouyang Lin benar-benar bisa mengundang Dr. Ilahi Ding Siang ke pernikahannya Sungguh luar biasa Mungkin diundang oleh Ouyang Yu Aku sangat iri pada Ouyang Lin karena memiliki kakak perempuan yang begitu hebat Kudengar kali ini Dr. Ilahi Ding Siang akan secara terbuka mengusir Ouyang Iwe dari Ding Siang Niwan Hari ini benar-benar ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton Ouyang Iwe Dulu aku bisa membuatmu hidup seperti di neraka Kali ini aku juga bisa membuatmu sengsara Silakan Dr. Ilahi Ding Siang Kamu pasti mati Belum tentu Maaf Aku bukan Dr. Ilahi Dr. Ilahi yang sebenarnya ada di sini Dr. Ilahi Kamu bilang siapa yang Dr. Ilahi Nona ini Apakah telingamu tidak berfungsi dengan baik Aku sudah bilang Nona Ouyang Iwe adalah Dr. Ilahi Tidak mungkin Bagaimana mungkin Ouyang Iwe bisa menjadi Dr. Ilahi Kalian menipuku Dia menipuku Kamu juga menipuku Orang-orang Tangkap kedua penipu ini dan bawa mereka keluar Tunggu dulu Kamu bilang aku Dr. Ilahi palsu Apa kamu punya bukti Ouyang Iwe Kamu tidak mungkin Dr. Ilahi Jika kamu Dr. Ilahi Aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu untuk ditendang seperti bola HMPH Aku tidak tertarik dengan kepalamu Ouyang Iwe Jika kamu ingin bukti Maka aku akan memberikannya padamu Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik apa yang ada di atas sana Stempel kepala Ding Siang Iwan Dia memang benar Dr. Ilahi Ding Siang Tidak Ini palsu Ini dipalsukan olehmu Memalsukan Siapa yang bisa memalsukannya semirip ini Dan bahkan bisa memalsukan Stempel Ding Siang Sepertinya Ouyang Iwe benar Hal tersulit untuk dipalsukan dari Stempel Ding Siang adalah tanda Ding Siang Sepertinya dia benar-benar Dr. Ilahi Ding Siang Semuanya Jangan biarkan dia membodohi kalian Dia hanyalah penipu Sama sekali bukan Dr. Ilahi Ding Siang Ouyang Iwe Kamu benar-benar bodoh Baiklah Jika kamu bilang barang bisa dipalsukan Lalu bagaimana dengan saksi Jika saksinya adalah mantan kepala Ding Siang Iwan bagaimana Tidak mungkin Mantan kepala Ding Siang Iwan telah mengasingkan diri Tidak ada yang tahu keberadaannya Bagaimana mungkin ada orang yang bersaksi untukmu Aku bersaksi Si Ouyang Iwe adalah Dr. Ilahi Ding Siang Benar-benar mantan kepala Ding Siang Iwan Dia bilang Ouyang Iwe adalah Dr. Ilahi Sepertinya memang benar Hari ini sepertinya kedua saudari ini akan tamat Tidak Tidak mungkin Kalian ingin bergabung untuk menjebakku Aku pernah bertemu Dr. Ilahi Ding Siang sebelumnya Dia sama sekali tidak mirip sepertimu Benarkah? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik Ternyata Tidak Bahkan jika kamu adalah Dr. Ilahi Ding Siang Lalu kenapa? Lalu kamu bisa mengabaikan nyawa manusia begitu saja Lalu kamu bisa mengabaikan moralitas dan merayu suami orang lain Lihat ini Mana videonya? Kamu pasti mencari video ini, kan? Ouyang Iwe Orang yang benar-benar mengabaikan nyawa manusia adalah kamu Selama bertahun-tahun Kamu mengandalkan statusmu sebagai tunanganmu Rong Iwe Berpura-pura mendanai beberapa pasien penyakit jantung Lalu mengurung mereka untuk melakukan eksperimen kejam yang tak tertahankan untuk dilihat Kamulah orang yang seharusnya masuk neraka Cukup, Ouyang Iwe Jangan coba-coba memfitnahku Benarkah? Kalau begitu aku punya saksi Tidak mungkin Bawa dia ke sini Kamu pasti kenal orang ini, kan? Dia adalah anggota inti laboratorium kalian Tahun itu Kamu dan Ouyang Lin yang menyuruhnya Memaksa mengeluarkan bayi di perutku dan memisahkan kami Tentu saja Jika kamu tidak keberatan Aku bisa mempublikasikan semua yang kalian lakukan di laboratorium Lalu bagaimana? Aku akui Mereka tidak lebih dari semut Aku menggunakan mereka untuk eksperimen Mereka seharusnya berterima kasih padaku Terlebih lagi Aku adalah tunanganmu Rong Iwe Lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhku Orang-orang Hari ini aku akan membunuhmu di sini Cepat bertindak Kulihat siapa yang berani Tuan muda Tuan muda Ternyata kamu adalah Murom Yu Kakak Yu Kenapa kamu di sini? Jika aku tidak di sini Bagaimana aku tahu kedua nona muda keluarga Ouyang begitu sombong Bahkan berani menyuruh pengawal keluarga Murom Melakukan begitu banyak hal gila Kakak Yu Semua ini adalah fitnah Ouyang Iwe Apa yang kamu dengar semuanya palsu Palsu Kamu baru saja mengakuinya sendiri Masa aku salah dengar Orang-orang Bawa orang gila ini dan adik perempuannya ke kantor polisi Biarkan polisi menyelidiki dengan baik Berapa banyak hal gila yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun ini Baik Kakak Song Lin Tolong aku Aku tidak kenal dia Kamu Wanita Lepaskan aku Ngurong Yu Kamu tidak bisa melakukan ini padaku Aku Ibu Bebe Kamu tidak bisa membiarkan Ibu Bebe menanggung kesalahan ini Ouyang Yu Kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang apa yang terjadi 6 tahun yang lalu Baguslah Kamu ternyata tahu segalanya 5 tahun ini kamu tidak menemui atau menikahiku karena ini Ouyang Yu Aku punya huang kuan yin Jika kamu tidak menyelamatkanku Aku akan membuat putramu mati bersamaku Kamu punya huang kuan yin Ya Aku ingin bicara denganmu sendirian Serahkan huang kuan yin Aku bisa membuatmu Rong Yu mengampuni hidupmu Meskipun keluarga mu Rong besar dan kuat Tapi mereka tidak bisa mengendalikan hukum Aku tahu setelah dia menangkapku Aku tidak akan bisa lepas dari kematian Kamu ingin aku melepaskanmu Tidak Aku tahu kamu tidak akan melepaskanku dengan mudah Selain itu Aku juga tidak akan hidup dengan cara yang begitu menyedihkan Ouyang Yu Aku bisa menyerahkan huang kuan yin Tapi aku inginmu Rong Yu menikah denganku Aku tidak bisa memutuskan untuknya Kamu bisa Ouyang Yu Aku hanya memberimu waktu satu hari Satu hari kemudian Jika kamu tidak menyetujui ku Aku akan membiarkan orangku menghancurkan huang kuan yin secara pribadi Tentu saja Saat itu Kamu bisa mencoba apakah mulutku lebih keras atau nyawa anakmu lebih keras Bagaimana kamu baik-baik saja Lebih baik kita kurung dia dulu Gawat Penyakit baby kambuh Apa? Akhirnya diselamatkan Kakak senior Ini tidak akan berhasil Terlalu banyak racun yang menumpuk di sekitar jantungnya Jika tidak ada tiga obat itu Lain kali kambuh belum tentu bisa diselamatkan Mami Baby akan baik-baik saja Kan Ma Jangan khawatir Baby pasti akan baik-baik saja Kamu bantu ibu menjaga baby Ibu pergi sebentar dan akan segera kembali Katakan Dimana huang kuan yin Aku tidak tahu Pukul Bagaimana apa dia sudah mengaku Bagaimana keadaan baby Dia tidak terlalu baik Dia membutuhkan huang kuan yin sebagai penawar untuk mengeluarkan semua racun dari tubuhnya Kamu pergi lihat baby Biar aku yang urus ini Aku tahu pada akhirnya kamu akan kembali menemuiku Kamu sudah tahu sejak lama bahwa kondisi baby akan memburuk Aku telah memberinya racun selama 5 tahun Sudah begitu lama Seharusnya kampuh Bagaimana setuju membiarkanmu rong yu menikah denganku Kan Dia tidak mencintaimu Bahkan jika dia menikahimu Dia tidak akan menyelamatkanku Aku tahu Aku tidak butuh dia menyelamatkanku Aku hanya ingin menjadi istri mu rong yu sebelum aku mati Kamu benar-benar gila 10 menit lagi Jika orangku tidak bisa menghubungiku Mereka akan menghancurkan huang kuan yin secara pribadi Aku akan membuatmu rong yu menikah denganmu Tahu begitu Kenapa tidak bilang saja dari tadi Cepat lepaskan ikatan ini Besok aku tunggu di kantor urusan sipil Apa kamu belum menemukan keberadaan huang kuan yin? Belum Setelah kamu melepaskannya Dia hanya mengirim pesan ke lian hong Mengatakan tidak ada cara untuk menyelamatkan ou yang lin Dan membiarkannya berjuang sendiri Kakak senior Jika huang kuan yin tidak ditemukan Apa kamu benar-benar akan membiarkan kakak ipar dan wanita itu Mendaftarkan pernikahan mereka dan mengadakan upacara pernikahan? Demi menyelamatkan baby Aku bisa melakukan apa saja Kamu pergi atur orang untuk memantau ou yang lin dulu Pergi daftarkan pernikahan Oh, aku tidak bermaksud menikah sungguhan Aku punya rencana Kamu bermaksud Aku mengerti Aku akan bekerja sama denganmu Terima kasih Kakak yu Murong yu Bahkan jika kamu tidak mau Kamu hanya bisa menikah denganku Nyonya murong pasti aku Mana huang kuan yin? Tenang saja Setelah pernikahan selesai Kamu serahkan orangnya Aku serahkan obatnya Kamu tidak akan kalah Waktunya tidak banyak lagi Kamu sebaiknya cepat bersiap untuk pernikahan Hati-hati terlambat Nyawa anakmu tidak terjamin Oh yang yu Sebanyak apapun kamu merencanakan Pada akhirnya kamu tetap harus mematuhiku Kan? Cepat ucapkan selamat Oh yang yu Murong Tidak perlu mengadakan pernikahan lagi Aku sudah menemukan huang kuan yin Apa? Bagaimana mungkin? Benarkah? Dimana? Ikuti aku Kakak yu Pengantin pria sudah pergi Ayo kita pergi juga Padahal dulu disembunyikan dengan baik Bagaimana mungkin ditemukan oleh oh yang yu e Tidak Tidak Angkat teleponnya Untungnya aku menyuruh ibuku menyembunyikan huang kuan yin Tidak benar Mereka bilang sudah menemukan huang kuan yin Tidak baik Kita kena tipu Kalian menipuku Lalu bagaimana dengan akta nikah hari ini? Oh, itu palsu Hanya untuk membuatmu berpikir itu asli dan menurunkan pertahananmu Wanita Kamu menipuku lagi Sekarang aku akan menghancurkan semua huang kuan yin Kita lihat bagaimana kalian menyelamatkannya Berani sekali kamu Anak haram itu Pau yang yu Kamu telah melakukan banyak kejahatan Sekarang saatnya kamu menerima penghakimanmu Tidak mungkin Semuanya palsu Tidak mungkin Tidak mungkin Penjepit hemostat Pinset Tekanan darah normal Bisa dilanjutkan Ayah Apa menurutmu ibu bisa menyembuhkan bebe? Tentu saja Ibumu adalah yang terbaik di dunia Dia pasti bisa menyembuhkan bebe Operasi berhasil Selanjutnya Selama bebe bisa bangun dalam waktu 48 jam kemasan Dia akan baik-baik saja Xiao Chen Kalau kamu mengantuk Ayah akan membawamu pulang untuk tidur dulu Oke Tidak Aku ingin adik melihatku pertama kali saat dia bangun Kakak Orang pertama yang kulihat saat bangun adalah kamu Adik Akhirnya kamu bangun Akhirnya keluarga kita berempat bisa bersama Kebetulan tempat pernikahan sudah didekorasi dan belum dibongkar Bebe juga sudah bangun Sepuluh hari lagi juga merupakan hari baik Bagaimana kalau kalian sekalian mengadakan pernikahan di Ding Siang Iwan? Boleh juga Aoyang Yui Apakah kamu bersedia menikahimu Dan menjadikannya suamimu Apakah kamu bersedia menikahimu Dan menjadikannya istrimu Hidup bersama di bawah ikatan pernikahan yang suci Baik dalam keadaan sehat maupun sakit Kaya maupun miskin Cantik maupun pudar Sukses maupun gagal Kamu akan menghiburnya Mendukungnya Peduli padanya Melindunginya Dan bersedia untuk tetap setia sepanjang hidup kalian Aku bersedia Aku bersedia Sekarang Pengantin pria dan wanita Silahkan bertukar cincin Aku mencintaimu Aku juga mencintaimu